Serigala bermata putih dan Kinfei Yang, yang berada di alam kura-kura hitam, terkejut oleh kata-kata lelaki tua berjanggut putih itu. Apa yang dikatakannya tampaknya memang benar adanya. Karena itulah yang mereka cari. Bebas, bergaya, dan menerobos batasan diri sendiri. Meskipun itu adalah seorang pendongeng, itu cukup akurat. Mata pangeran pertama naga berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum, Orang tua, apakah kamu kenalkan Kinfei Yang dan yang lainnya? Tentu saja tidak. Lelaki tua berjanggut putih itu menatap pangeran pertama naga dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Pangeran pertama naga bertanya, lalu bagaimana kau tahu mereka mengincar hal-hal ini? Lelaki tua berjanggut putih itu tertawa dengan suara serak. Itu hanya sebuah cerita. Lelaki tua ini senang menceritakannya. Adik kecil, tidak apa-apa asalkan kamu senang mendengarnya. Mengapa menganggapnya begitu serius? Baiklah. Pangeran pertama naga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia memang menganggapnya terlalu serius. Seseorang bertanya, jadi, mereka berselisih karena cita-cita mereka berbeda? Tidak. Kinfei Yang dan yang lainnya tidak ambisius. Mengapa saya berani mengatakan hal itu? Karena dapat dilihat dari fakta bahwa mereka mengizinkan aliansi penggarap jahat memasuki benua barat. Jika mereka orang yang ambisius, apakah mereka akan membiarkan aliansi penggarap nakal pergi? Dan dari sini terlihat bahwa mereka adalah sekelompok orang yang tidak peduli dengan ketenaran dan harta benda. Bagi orang-orang seperti itu, meskipun cita-cita mereka berbeda, mereka cukup menghindari kontak di masa mendatang. Tidak perlu bertengkar dan mempermalukan semua orang. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum. Perempuan bergaun merah itu membawakan secangkir teh. Ia memegang cangkir teh itu dan membasahi tenggorokannya. Kemudian, ia berkata, Jadi, lelaki tua ini berani mengatakan bahwa pasti ada misteri di balik semua ini. Misteri apa? Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mendengarkan cerita ini sungguh menarik. Ada kebenaran dalam kepalsuan, dan kepalsuan dalam kebenaran. Semakin mereka mendengarkan, semakin misterius cerita itu. Pria tua berjanggut putih itu meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Apa yang disebut misteri itu dimulai sejak Kinfei yang dan yang lainnya menghilang. Kapan mereka menghilang? Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Setelah menghancurkan istana darah, mereka menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Tetapi orang tua ini tahu kemana mereka pergi saat mereka menghilang. Pria tua berjanggut putih itu terkekeh. Benar-benar. Ceritakan padaku tentang hal itu. Serigala bermata putih menyesap tehnya dan menatap lelaki tua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Yang lainnya juga penasaran. Lelaki tua berjanggut putih itu tersenyum. Mereka pergi ke negeri iblis yin. Apa? Pergi ke negeri iblis yin. Semua orang tercengang. Chuyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu tahu mereka pergi ke negeri iblis yin. Sebenarnya ini bukan rahasia. Siapapun yang pernah ke tanah yin mo tahu bahwa kelompok Kinfei yang pernah ke sana beberapa waktu lalu. Pada saat itu, selain Kinfei yang matman mo, dan serigala emas bersayap ganda, ada juga master balai darah, Pei Tianhong, dan wakil komandan pengawal bayangan, Wang Changyuan. Mereka semua telah tunduk kepada Kinfei yang. Setelah memasuki tanah iblis yin, mereka menemui hal-hal yang sangat aneh. Saya yakin semua orang memiliki pemahaman tentang situasi di tanah iblis yin. Ada banyak binatang buas yang kuat tinggal di sana. Binatang buas ini tidak takut dengan kekuatan iblis yin. Banyak orang yang pergi ke tanah iblis yin untuk mencari harta karun diserang dan diburu oleh mereka. Pria tua berjanggut putih itu tersenyum. Itu benar. Dulu saya punya teman yang bersikeras pergi ke negeri iblis yin untuk mendapatkan pengalaman meskipun saya sudah menyarankannya. Pada akhirnya, dia mati di bawah taring binatang buas itu. Seorang pemuda berpakaian hitam menggelengkan kepala dan mendesah. Itu benar. Saya punya paman yang juga diburu oleh binatang buas ini dan hampir kehilangan nyawanya di tanah iblis yin. Dia masih belum keluar dari bayang-bayang. Wanita lain menganggup dan berkata dengan sedih. Bahkan jika kamu tidak mengetahui rumor tentang negeri iblis yin, kamu pasti sudah mendengarnya dari orang-orang di sekitarmu. Dan selama ini, semua orang mengira bahwa ancaman terbesar di tanah iblis yin adalah binatang buas dan kekuatan iblis yin di dalamnya, tapi ternyata tidak demikian. Ada sekelompok makhluk mengerikan yang tinggal di tanah iblis yin. Ada manusia dan binatang buas dalam kelompok makhluk mengerikan ini, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki tanda darah di antara kedua alis mereka. Dan mereka sangat kuat, bahkan kelompok kinfe yang tidak sebanding dengan mereka. Tatapan mata lelaki tua berjanggut putih itu tampak sangat serius ketika berkata demikian. Tanda, darah. Benar-benar. Semua orang terkejut. Apa gunanya peduli apakah itu benar atau salah? Lagi pula, jika kau benar-benar tertarik, kau bisa pergi ke negeri iblis yin dan bertanya-tanya. Saat itu, kelompok kinfe yang dikepung oleh kelompok misterius itu dan melarikan diri ke kedalaman tanah iblis yin. Tampaknya kelompok misterius itu mengincar kelompok kinfe yang. Adapun apa yang terjadi setelah itu, tidak seorang pun tahu. Itu karena semua orang yang mengetahuinya, termasuk para binatang buas yang mengetahuinya, terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran senjata berdaulat. Itu benar. Kembali di tanah iblis yin, ada pertempuran antara senjata penguasa. Seperti yang diduga, pastilah kelompok kinfe yang yang melawan faksi misterius itu. Tak lama kemudian, kelompok kinfe yang kembali. Tak lama setelah itu, kelompok kinfe yang kembali bertempur di pintu masuk tanah iblis yin. Kali ini, terjadi fluktuasi senjata soverein lagi. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa kelompok kinfe yang bertemu dengan faksi yang menakutkan, dan faksi ini selalu ada di tanah iblis yin. Hanya saja tidak ada yang mengetahuinya. Orang tua berjanggut putih itu tertawa serak, tampak sangat misterius. Semua orang terdiam. Meskipun mereka mendengarkan sebuah cerita dan tahu bahwa itu mungkin salah, mereka tetap tidak dapat menahan perasaan berat di hati mereka. Apakah benar-benar ada faksi misterius yang tersembunyi di tanah iblis yin? Tidak lama setelah itu, sesuatu yang lain terjadi. Saya yakin semua orang pernah mendengar masalah ini. Tidak lama setelah pertempuran di pintu masuk tanah iblis yin, sekelompok orang misterius tiba-tiba datang ke benua timur dengan senjata penguasa dan langsung menerobos masuk ke istana iblis untuk menanyakan tentang kinfe yang. Bahkan tiga kepala istana iblis pun harus dunduk. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya orang-orang misterius ini. Sekarang Anda pasti bertanya-tanya siapakah orang-orang misterius ini? Mengapa istana iblis begitu takut? Orang tua ini dapat memberitahumu bahwa mereka adalah faksi misterius yang bersembunyi di tanah iblis yin. Orang tua berjanggut putih itu melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tegas. Apa? Orang-orang yang datang ke istana iblis itu berasal dari faksi misterius itu. Semua orang saling memandang. Pada saat yang sama, keempat pengikut naga pertama tak dapat menyembunyikan sedikitpun niat membunuh di mata mereka. Namun, naga pertama merasakan niat membunuh ini dan diam-diam melotot ke arah keempatnya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabuh. Kemudian, para naga pertama menatap lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kau tahu kalau mereka berasal dari faksi misterius itu? Karena ini terlalu kebetulan. Lagi pula, siapa di alam awan langit yang tidak tahu tentang kekuatan kinfe yang? Dia memiliki dua senjata penguasa dan domain pembantaian yang sebanding dengan senjata penguasa. Dia juga memiliki ahli seperti Pei Tianhong yang mengikutinya. Bahkan Istana Iblis, Istana Langit, Istana Dewa, dan aliansi penggarap jahat pun tidak berani memprovokasi mereka. Jadi, selain faksi misterius itu, siapa lagi yang punya keyakinan dan keberanian untuk melakukannya? Disinilah inti persoalannya. Setelah sekelompok orang misterius ini tiba, Istana Iblis dan aliansi penggarap bajingan berbalik melawan kinfe yang. Ini benar-benar cepat. Seperti yang kuduga, alasan mengapa Istana Iblis dan aliansi penggarap bajingan berbalik melawan kinfe yang adalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena bahkan kinfe yang takut pada faksi ini, tak perlu dikatakan lagi, Istana Iblis dan aliansi penggarap bajingan. Terus terang saja, faksi seperti Istana Iblis hanya punya kepentingan abadi dan tidak punya teman abadi. Ada pun alasan kedua. Dugaanku pribadi adalah Istana Iblis dan aliansi penggarap jahat pasti menginginkan senjata berdaulat kinfe yang. Karena senjata ilahi seorang penguasa terlalu penting bagi suatu kekuatan. Ambil contoh aliansi penggarap nakal. Bahkan jika mereka menguasai seluruh benua barat sekarang, mereka tidak memiliki senjata penguasa. Sulit bagi mereka untuk setara dengan Istana Iblis, Istana Dewa, dan Istana Langit. Oleh karena itu, mereka membutuhkan senjata kedaulatan untuk menjaganya. Dan kinfe yang dan yang lainnya tidak terikat. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di aliansi penggarap nakal selamanya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa mereka ingin membunuh mereka dan mencuri harta mereka. Lagipula, ada beberapa hal yang harus kau pegang sendiri. Itulah yang paling bisa diandalkan. Orang tua berjanggut putih itu terkekeh dan berkata, apakah menurutmu tindakan ini kejam dan tidak adil terhadap kinfe yang dan yang lainnya? Tidak, beginilah cara dunia. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih bergumam. Seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Terlepas dari tindakan di antara mereka, istana iblis, dan aliansi penggarap jahat, semuanya nyata. Apakah mereka yakin bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang pendongeng biasa? Lelaki tua berjanggut putih itu menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah cerita hari ini. Semua orang, dengarkan saja dan jangan dianggap serius. Selain itu, jangan beritahu istana iblis dan aliansi penggarap bajingan. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab. Itu saja. Jangan. Berlangsung. Saya jadi bersemangat. Semua orang berteriak tergesa-gesa. Membosankan sekali menyelesaikan cerita ini. Teman-teman yang ingin mendengar lebih lanjut, silakan datang lagi besok. Semoga semuanya bersenang-senang. Saya pamit dulu. Orang tua berjanggut putih itu berkata sambil tersenyum, meletakkan cangkir tehnya, dan berbalik untuk pergi. Salah satu pengikut melihat ke belakang lelaki tua berjanggut putih itu dan mengirimkan transmisi suara. Yang mulia, orang ini benar-benar tahu banyak tentang kita. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Pangeran pertama naga terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, karena kau mencurigainya, bahwa dia kembali untuk diinterogasi. Ada pepatah di antara manusia yang sangat kusukai. Lebih baik membunuh seribu orang karena kesalahan daripada membiarkan satu orang lolos. Setelah itu, dia memegang cangkir tehnya sambil tersenyum dan minum sendiri. Dari awal hingga akhir, dia seperti orang luar. Keempat pengikut itu saling memandang, lalu tatapan mereka tertuju pada lelaki tua berjanggut putih itu secara bersamaan. Cahaya dingin terpancar di mata mereka. Di samping, Chuyun terdiam. Pada saat ini, dia jelas tidak bisa berbicara. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan membangkitkan ketidaksenangan pangeran pertama naga. 3482 Ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, pupil mata serigala bermata putih mengecil saat dia melirik pangeran pertama dan keempat pengikutnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah mereka, suasananya jelas berubah. Jangan gegabuh. Bagi kami, ini adalah kesempatan yang datang dari surga. Suara Kinfei yang tiba-tiba terdengar di benak serigala bermata putih. Kesempatan dari surga. Serigala bermata putih tertegun, tidak mengerti. Awalnya, aku berencana untuk memasang jebakan di sini dan memancing pangeran pertama naga ke lautan awan surgawi, lalu segera membunuhnya. Namun sekarang, pendongeng ini jelas telah membangkitkan kecurigaan pangeran pertama naga. Kita sebaiknya memanfaatkan pendongeng ini. Kinfei yang mentransmisikan. Bagaimana? Serigala bermata putih merasa bingung. Biarkan pangeran pertama naga dan kelompoknya membawanya pergi terlebih dahulu, lalu kita akan menyelamatkannya. Pada saat itu, ketika pangeran pertama naga melihat seseorang datang untuk menyelamatkan pendongeng ini, apa yang akan dia pikirkan? Dia pasti akan semakin curiga dan berpikir bahwa meskipun pendongeng ini tidak ada hubungannya, dengan kita, identitasnya pasti tidak biasa. Jadi, saat itu, dia akan mengejarnya sampai akhir. Kinfei yang mentransmisikan. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Kinfei yang tersenyum dan berkata, yang terpenting adalah dengan mengalihkan perhatian ke pendongeng ini, pangeran pertama klan naga tidak akan curiga bahwa istana iblis berkolusi dengan kita. Kamu sedikit tidak jujur. Kau benar-benar ingin memanfaatkan orang tua yang menyedihkan seperti itu. Serigala bermata putih diam-diam membencinya. Apa yang kamu tahu? Kami juga menyelamatkannya dengan cara yang tersamar. Apakah menurutmu saat dia jatuh ke tangan pangeran pertama naga, dia akan punya jalan keluar? Biarkan aku katakan padamu, selama pendongeng ini ditangkap oleh pangeran pertama naga dan dibawa ke istana iblis, dia pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kinfei yang berkata dalam hati. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup. Naga di alam awan langit sebenarnya sama dengan naga di alam kuno. Menggunakan yang kuat untuk menindas yang lemah, menindas pria dan merebut wanita, dia benar-benar penjahat yang sempurna. Berbicara secara logis. Naga mistis adalah makhluk yang sangat mulia. Mereka harus rendah hati, sopan, dan ramah kepada orang-orang. Namun, mengapa semua naga yang mereka temui begitu bau? Mereka merasa seolah-olah mereka adalah raja yang tinggi dan perkasa, dan semua makhluk hidup harus tunduk kepada mereka. Mengapa kita tidak bersikap lebih berpikiran terbuka dan tidak menonjolkan diri? Kinfei yang melanjutkan, lokasi perburuan masih di Pulau Bango Putih di Laut Awan Surgawi. Mengenai binatang laut di daerah itu, saya sudah mengevakuasi mereka kemarin. Apakah kamu keluar kemarin untuk mengevakuasi binatang laut itu? Serigala bermata putih tercengang. Itu benar. Mari kita menempatkan diri kita pada posisi mereka. Binatang laut di Laut Awan Surgawi telah begitu baik kepada kita. Tentu saja kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Kinfei yang tersenyum. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Belum lagi binatang laut lainnya, hanya si kelinci kecil saja, jika karena mereka lah Laut Awan Langit mengalirkan darah, si kelinci kecil tidak akan begitu saja melepaskan mereka, sekalipun hubungan mereka begitu baik. Dalam sekejap mata, keempat pengikut itu melangkah keluar pada saat yang sama dan langsung mendarat di samping lelaki tua berjanggut putih itu. Kempatnya berdiri di posisi utara, selatan, timur, dan barat, menghalangi jalan lelaki tua berjanggut putih itu. Hem. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir tercengang tanpa sadar. Lelaki tua berjanggut putih itu pun sama. Ketika ia tersadar, ia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Para tamu, ceritanya benar-benar sudah berakhir. Jika kalian ingin mendengarnya, silakan datang lebih awal besok. Dia mengira keempat pengikutnya ini ingin dia meneruskan kisahnya. Ketika mereka berempat mendengar ini, wajah mereka tanpa ekspresi, dan mereka berkata dengan ringan, silakan ikut dengan kami. Orang tua berjanggut putih itu sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, kemana? Mereka berempat tidak menjawab, tetapi ada sedikit cahaya dingin di mata mereka. Suasananya tidak tepat. Apa yang akan mereka lakukan? Orang-orang di sekitar memandang keempat pengikut itu dengan wajah curiga. Lelaki tua berjanggut putih itu juga samar-samar merasakan ada yang tidak beres dan tersenyum meminta maaf. Maaf, Pak tua, saya masih ada urusan di rumah, jadi saya harus segera kembali. Bagaimana kalau begini? Kamu beritahu saya tempatnya, dan setelah saya selesai dengan urusan di rumah, saya akan mencarimu. Setelah berkata demikian, ia menoleh ke samping dan hendak menyembul di antara kedua pengikutnya. Tetapi, kedua pengikut itu berdiri kokoh di tanah seperti gunung tai, dan cahaya dingin di mata mereka menjadi semakin intens. Apa yang sedang kamu lakukan? Rumah T adalah tempat yang elegan, bagaimana kau bisa begitu nakal? Lagi pula, dia hanya seorang pendongeng tanpa status, tanpa latar belakang, dan tanpa kepentingan apapun denganmu. Kenapa kau mencarinya? Dua pemuda itu merasa tak enak hati dengan kelakuan keempat orang itu dan tak kuasa menahan diri untuk memarahi mereka dengan marah. Akan tetapi, keempat pengikutnya menutup telinga terhadapnya. Namun, dari ekspresi wajah mereka, terlihat bahwa kesabaran mereka sudah hampir mencapai batasnya. Pada saat yang sama, ketika pangeran pertama naga mendengar omelan kedua pemuda itu, dia tak kuasa menahan diri untuk menatap mereka dengan sedikit rasa jijik di matanya yang berbinar-binar. Itu pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani berteriak di depannya. Merasakan suasana yang berangsur-angsur menjadi berat, lelaki tua berjanggut putih itu menjadi semakin cemas. Dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Ia menatap keempat orang itu dengan wajah memohon dan berkata, empat orang, saya memang punya masalah mendesak di rumah, mohon bermurah hati. Pada saat ini, wanita berbaju merah itu pun berlari mendekat dan bertanya dengan curiga, ada apa? Lelaki tua berjanggut putih itu berkata dengan cemas, Little Red, aku tidak tahu. Tolong bantu aku memohon belas kasihan. Aku hanya seorang pendongeng tua, mengapa kau harus mempersulitku? Mendengar hal itu, wanita berbaju merah itu buru-buru menatap ke arah keempat pengikutnya dan berkata dengan nada meminta maaf, keempat orang, jika Tuan Bai telah menyinggung kalian dengan cara apapun, saya atas namanya meminta maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Salah satu pengikut berkata dengan dingin. Itu. Wajah wanita itu membeku, lalu tiba-tiba teringat bahwa mereka tampaknya adalah pengikut pria dan wanita itu. Jadi, dia segera berlari ke pangeran pertama klan naga dan cuyun dan berbicara atas nama mereka. Pangeran pertama naga melambaikan tangannya dan tersenyum, Nona, tidak perlu khawatir. Saya hanya ingin tahu tentang sesuatu, jadi saya ingin membawanya kembali dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Ada apa? Kenapa kau harus membawanya pergi? Anda bisa bertanya padanya di sini. Seorang pria dan wanita muda lainnya berbicara, dan wajah mereka dipenuhi ketidaksenangan. Suasananya begitu baik, namun kemudian berubah menjadi kacau balau, dan suasana hati mereka hancur total. Alis pangeran pertama naga langsung terangkat saat mendengar ini. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Aku sudah sangat berbelas kasih karena tidak membuat keributan tentang hal itu sebelumnya, tetapi mereka benar-benar berani membuat masalah di sini. Apakah mereka benar-benar mengira aku memiliki temperamen yang baik? Belum lagi pangeran pertama naga, bahkan keempat pengikutnya telah menanggungnya sampai batas kemampuan mereka. Wuih! Salah satu dari mereka melangkah maju dan turun di hadapan pemuda dan pemudi itu. Apa yang sedang kalian semua lakukan? Ini adalah kota lautan awan, tempat yang dikuasai oleh balai iblis. Beraninya kalian semua pemuda dan wanita itu segera berdiri dan berteriak. Namun, mereka bahkan belum selesai berbicara ketika pengikut itu mengangkat tangannya dan menghantamkan tinjunya ke depan. Kedua tubuh mereka meledak terpisah di udara, menyebabkan darah dan daging menyembur kesekeliling. Dia membunuh mereka. Yang lain menyaksikan kejadian itu dengan tercengang, dan mereka semua langsung berkeringat dingin ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka. Siapa sebenarnya dia? Dia benar-benar berani membunuh di depan umum di kota lautan awan. Jika ada yang berani bicara sepatah kata pun, maka semua orang di sini bisa bermimpi untuk keluar hidup-hidup. Pengikut itu melirik kesekelilingnya sementara cahaya tajam yang mengejutkan melintas di matanya. Tuanku, apa yang Anda? Wanita berpakaian merah itu menatap pengikut itu, dan wajahnya tidak bisa tidak menjadi pucat. Manusia memang seperti itu. Mereka tidak akan patuh sampai mereka dipukul. Pangeran pertama naga bergumam acu-ta'acu, lalu meminum teh di cangkirnya sebelum berdiri dan menatap cuyun. Cuyun memahami niatnya dan membuka lorong spasial. Apa? Hukum ruang dan waktu. Pupil mata mereka mengecil. Mereka benar-benar memahami hukum ruang dan waktu. Jadi, identitas mereka jelas tidak biasa. Ayo pergi. Pangeran pertama klan naga melirik kesekeliling dengan acuh-ta'acuh, lalu berjalan menuju lorong spasial. Cuyun mengikutinya dari dekat, dan hatinya agak cemas. Mengapa Kinfei yang belum menunjukkan dirinya? Kempat pengikutnya segera menangkap lelaki tua berjanggut putih itu dan mengejar pangeran pertama naga dan Cuyun ketika mereka menyadari hal ini. Adapun lelaki tua berjanggut putih itu, dia bagaikan seekor domba kecil yang tak berdaya saat ini. Tidak ada seorang pun di sini yang berani menghentikan mereka juga. Karena situasinya ada di depan mata mereka, dan mereka adalah sekelompok orang yang tidak mampu mereka singgung. Besiaplah untuk menyerang. Aku akan memberimu jalan. Larilah melalui jalan itu, dan seseorang akan datang menolongmu. Tepat pada saat ini, suara Kinfei yang bergema di benak serigala bermata putih. Datang untuk membantuku. Serigala bermata putih tercengang. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Kata Kinfei yang. Di depan lorong spasial. Tepat saat pangeran pertama naga dan kelompoknya hendak melangkah ke lorong, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas di depan keempat pengikutnya. Ketika keempat pengikut itu tersadar, mereka mendapati bahwa lelaki tua berjanggut putih itu telah menghilang di hadapan mereka. Siapa ini? Keempat pengikutnya langsung meraung dan aura dewata yang mengerikan pun meletus, menyelimuti segala arah. Chuyun juga gemetar, dan dengan cepat berbalik untuk melihat sekeliling. Apakah itu Kinfei yang. Pada saat yang sama. Pangeran pertama naga juga tiba-tiba berbalik, menyapu pandangannya ke segala arah, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Orang-orang lain di rumah teh juga sedikit terkejut dengan perubahan mendadak ini. Apa masalahnya dengan menindas orang tua? Tiba-tiba, sebuah seringai terdengar di langit. Dia ada di atas sana. Seseorang berteriak. Dalam sekejap, semua orang menatap ke langit dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam berdiri melawan angin, dan lelaki tua berjanggut putih berada tepat di sampingnya. Itu benar. Dia adalah serigala bermata putih. Itu dia. Ketika wanita berpakaian merah melihat serigala bermata putih, ekspresinya agak terkejut. Ini karena ketika Kinfei yang dan wanita berbaju merah itu berbincang, dia menyebutkan teh dewa. Jadi, wanita berbaju merah itu memiliki kesan khusus terhadap wajah ini. Apakah itu kamu? Pada saat yang sama, Chuyun mengamati serigala bermata putih itu sambil bergumam dalam hatinya. Kau sedang mencari kematian. Pada saat berikutnya, keempat pengikutnya meraum dan serentak menyerbu ke arah serigala bermata putih. Seorang penguasa tahap akhir berani bertindak kurang ajar seperti itu di hadapan mereka. Ya, aku sedang mencari kematian, tapi mari kita lihat apakah kau mampu melakukannya. Serigala bermata putih mencibir dengan jijik, mengaktifkan waktu instan, dan langsung muncul di luar kota. Apa? Itulah saatnya. Dia adalah penguasa tahap akhir, tapi dia benar-benar memahami kedalaman hukum dunia. Ekspresi keempat pengikutnya langsung membeku. 3.483 Momen waktu. Pangeran pertama naga mengerutkan kening, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berteriak, pasti ada yang salah dengan mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Kejar, karena bahkan di antara para naga, tidak ada monster seperti itu. Suara mendesing. Mendengar hal itu, keempat pengikutnya segera mengaktifkan seni bantuan ilahi dan mengejar serigala bermata putih dan lelaki tua berjanggut putih. Dilihat dari kecepatan mereka, mereka semua menggunakan seni sihir bantu surgawi tingkat tertinggi. Melihat Cuyun yang masih linglung, pangeran pertama naga mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Cepatlah dan kejar mereka. Cuyun gemetar dan buru-buru menyapu pangeran pertama naga dan bergegas ke langit seperti kilat. Sebagai penguasa paragon, kecepatan Cuyun tentu saja cukup cepat. Dalam sekejap mata, dia muncul di luar kota timur bersama pangeran pertama klan naga. Karena rumah teh terletak di pinggiran kota timur, letaknya tidak jauh dari kota. Selama mereka tidak melewati gerbang kota dan langsung melewati tembok kota, dengan kultifasi mereka, itu hanya akan memakan waktu sekejap. Aku tidak menyangka rumah teh akan penuh dengan naga tersembunyi hari ini. Itu benar. Yang satu sudah memahami hukum ruang dan waktu, dan yang satu lagi sudah memahami hukum waktu. Sulit untuk membayangkannya, siapakah mereka? Terutama pemuda berpakaian hitam itu. Dia terlihat sangat muda, tetapi dia benar-benar memahami kedalaman hukum ruang waktu yang luar biasa. Mungkinkah dia berasal dari suatu vaksi misterius? Semua orang bingung. Wanita bergaun merah itu mengalihkan pandangannya dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok untuk membersihkan noda darah di tanah. Dia tersenyum dan berkata, maaf telah membuat semua orang takut. Semua biaya hari ini gratis. Jika keadaan normal, semua orang akan sangat senang karena tagihannya gratis. Lagipula, harga yulu longjing tidaklah murah. Tapi sekarang, mereka sama sekali tidak bersemangat untuk bergembira. Pandangan mereka selalu tertuju ke luar kota timur. Melihat hal itu, wanita berbaju merah itu tidak berkata apa-apa dan segera memasuki kedai teh. Rumah teh itu memiliki total tiga lantai. Lantai pertama pada dasarnya penuh. Kamar pribadi di lantai dua juga hampir penuh. Pada saat itu, orang-orang itu juga kebingungan. Itu karena mereka telah menyaksikan sendiri seluruh proses dari dalam kedai teh. Maaf, semuanya, silakan lanjutkan. Ketika wanita berbaju merah lewat, dia meminta maaf kepada tamu di sekitarnya satu per satu dan kemudian langsung menuju lantai tiga. Lantai tiga sangat sepi, bahkan tidak ada seorang pun tamu. Tuan muda. Wanita berpakaian merah berjalan di depan pintu yang tertutup dan berseru pelan. Aku sudah tahu apa yang terjadi di luar. Kau tidak perlu khawatir. Perlakukan tamu dengan baik, aku akan mengurusnya. Suara lembut dan halus terdengar dari dalam. Baiklah. Wanita berbaju merah itu mendengar ini dan senyum muncul di wajahnya. Dia tampak lega dan tidak ada lagi suara yang terdengar dari ruangan itu. Pada saat yang sama, dunia kura-kura hitam, negeri para iblis. Qin Fei yang melihat ke arah di mana serigala bermata putih dan yang lainnya menghilang melalui gambar-gambar di kehampaan. Matanya berkedip-kedip dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, kilatan melintas di matanya saat dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Weng. Momen berikutnya. Sosok seorang pria paruh bayang muncul. Dia adalah pemimpin aliansi dari aliansi penggarap nakal. Apakah ini sudah dimulai? Ketua aliansi menatap Qin Fei yang dengan curiga. Ya. Namun, situasinya telah berubah. Serigala bermata putih sedang dikejar oleh mereka. Namun, rencananya tidak berubah. Aku sudah memberitahu rute pelarian Serigala bermata putih sebelumnya. Cepatlah dan ubah penampilanmu dan besiaplah untuk membantu kapan saja. Kata Qin Fei yang. Oke. Ketua aliansi mengangguk. Di luar kota. Serigala bermata putih membawa lelaki tua berjanggut putih dan terus mengaktifkan waktu sesaat bergerak secepat kilat. Binatang-binatang di sepanjang jalan tidak dapat melihat jejak mereka dan hanya dapat merasakan hembusan angin yang bertiup melewati mereka. Di bagian belakang. Empat pengikut, Cu Yun, para naga, dan putra mahkota mengikuti dari belakang. Selama proses berlangsung, Cu Yun tidak mengatakan sepatah katapun. Sambil menatap punggung Serigala bermata putih, dia merenung dalam hati. Ini seharusnya bukan Qin Fei yang, kan? Karena Qin Fei yang tidak menguasai hukum ruang waktu, apalagi waktu sesaat. Namun, selain Qin Fei yang, siapa lagi? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, seorang Raja Serigala dengan sayap emas di punggungnya muncul dalam pikirannya. Itu benar. Pasti anak Serigala ini. Karena Penatua Huo telah kembali dan memberitahunya bahwa Serigala bermata putih juga telah melangkah ke alam dominator penguasaan besar. Namun, bagaimana dengan Qin Fei yang dan Pei Tianhong? Kenapa mereka tidak muncul? Meskipun Serigala bermata putih telah menguasai waktu sesaat, keempat pengikut naga semuanya berada di alam penguasa kesempurnaan agung dan telah menguasai seni ilahi penentang surga tingkat tertinggi. Dari segi kecepatan, mereka berempat sedikit lebih cepat dari Serigala bermata putih. Jika begini terus, cepat atau lambat mereka berempat akan bisa menyusul anak Serigala itu. Lagipula, dia masih di sana. Jika putra mahkota naga memintanya mengaktifkan hukum ruang waktu untuk mencegat, Serigala bermata putih tidak akan bisa melarikan diri. Tunggu. Serigala bermata putih tampaknya juga telah menguasai hukum ruang waktu. Tetapi mengapa dia tidak mengaktifkan saluran teleportasi ruang waktu di rumah teh dan langsung melarikan diri? Apa yang sedang terjadi? Sebagai wakil kepala istana iblis dan murid kesayangan Tetua Huo, dia tentu saja tidak bodoh. Dia dengan cepat menebak tujuan Serigala bermata putih. Tujuannya adalah untuk memikat putra mahkota naga dan yang lainnya ke tempat lain. Kalau begitu, mungkinkah lelaki tua berjanggut putih ini juga sengaja diatur oleh Serigala bermata putih? Saat ini, pikirannya dipenuhi kebingungan. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Adik kecil, terima kasih. Di depan, pria tua berjanggut putih itu menoleh untuk melihat Chuyun dan yang lainnya. Dia masih dalam keadaan terkejut. Ekspresi Serigala bermata putih sangat serius. Ia mengamati gunung dan sungai di depannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Kultivasi mereka lebih kuat dariku. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Walaupun Kinfei Yang telah berkata bahwa selama ia mengikuti rute ini, seseorang akan datang menyelamatkannya, ia tidak tahu apapun tentang rencana Kinfei Yang. Oleh karena itu, mau tidak mau ia merasa sedikit gugup. Mendengar ini, wajah lelaki tua berjanggut putih itu menjadi semakin pucat. Ia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu. Serigala bermata putih sedang tidak berminat untuk memperhatikannya sekarang. Rencana Kinfei Yang bagus, tetapi bukankah lokasi perburuannya terlalu jauh? Laut Awan Surgawi, Pulau Bangau Putih. Jika tidak ada seorangpun yang datang menyelamatkannya, ia akan ditangkap oleh pangeran pertama naga dan yang lainnya sebelum ia sempat terbang ke lautan Awan Surgawi. Dan sekarang, ia tidak berani membuka saluran transmisi ruang waktu. Karena jika ia membuka saluran transmisi ruang waktu dan berhasil melarikan diri, rencana Kinfei Yang akan sia-sia. Karena sekarang ia dan lelaki tua berjanggut putih itu adalah umpan untuk memikat orang-orang ini. Jika mereka melarikan diri, tidak akan ada cara untuk memikat pangeran pertama naga dan yang lainnya ke Pulau Bangau Putih. Sulit untuk mengatasinya. Kinzi kecil, apakah kamu di sana? Serigala bermata putih berbisik. Namun Kinfei Yang tidak menjawab. Seperti yang diharapkan. Serigala bermata putih tersenyum pahit. Kinfei Yang telah memisahkan diri darinya. Walaupun tingkat kultifasi Kinfei Yang sama dengannya, kecepatan Kinfei Yang dalam mengendalikan alam kura-kura hitam tidak secepat kecepatannya dalam mengaktifkan waktu sesaat. Jadi diduga bahwa ketika mereka meninggalkan rumah teh, mereka telah berpisah. Sejujurnya, menghadapi situasi saat ini, tanpa Kinfei Yang sebagai tulang punggungnya, ia masih sedikit bingung. Kinzi kecil, apakah kamu di sana? Apa maksudmu? Orang tua berjanggut putih itu mendengar serigala bermata putih dan tak dapat menahan diri untuk tidak memandang serigala bermata putih itu dengan curiga. Itu bukan urusanmu. Diamlah. Serigala bermata putih melotot tajam ke arahnya. Orang tua berjanggut putih itu mengecilkan lehernya dan tiba-tiba menjadi tenang. Mari kita lihat ke mana kau bisa melarikan diri. Di belakang. Keempat pengikutnya itu adalah pembunuh, dan jarak di antara mereka semakin dekat. Serigala bermata putih sudah bisa merasakan ancaman mematikan. Sekarang, sudah terlambat untuk membuka saluran transmisi ruang waktu. Karena mereka berempat bisa mengejar dan meruntuhkan kanal ruang waktu. Mereka belum muncul. Serigala bermata putih itu terbakar oleh rasa cemas. Ia melirik ke arah pegunungan di depannya. Apakah ada yang bisa menolong? Beberapa napas lagi berlalu. Keempat orang di belakangnya tiba-tiba melepaskan tekanan mereka dan berguling ke arah serigala bermata putih. Karena jaraknya sekarang sudah cukup bagi mereka untuk memenjarakan serigala bermata putih. Bajingan. Jika kau tidak datang menolongku, aku akan mati. Serigala bermata putih meraum di dalam hatinya dan dengan panik mengaktifkan waktu sesaat. Melihat serigala bermata putih dan lelaki tua berjanggut putih itu hendak dipenjara oleh tekanan dari keempat orang itu, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di pegunungan di bawah. Bayangan itu menyapu di depan serigala bermata putih seperti kilat dan mencengkeram serigala bermata putih dan lelaki tua berjanggut putih itu. Bayangan itu mengaktifkan seni ilahi pembantu tingkat tertinggi dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Ada orang lain. Keempat pengikut itu tercengang dan langsung marah. Banyak sekali orang yang gegabuh hari ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu Pei Tianhong? Melihat munculnya bayangan hitam itu, Cuyun juga memiliki sedikit keraguan di hatinya. Menatap wajah pangeran pertama naga, ekspresinya menjadi semakin muram. Serigala bermata putih juga tercengang. Kemudian, ia menoleh untuk melihat bayangan hitam di sampingnya, matanya tidak bisa tidak memperlihatkan ekspresi curiga. Ini adalah lelaki tua berjubah hitam. Selain sepasang mata, seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Tampak sangat misterius. Bahkan sorot matanya terlihat sangat asing. Tetapi sudah dapat dipastikan bahwa inilah orang yang dikatakan Qin Fei yang akan datang membantunya. Kau benar-benar datang tepat waktu. Tapi siapa sebenarnya kamu? Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Tebakan. Suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar di benak serigala bermata putih. Bahkan suaranya sangat asing. Aku tak bisa menebak, dan aku sedang tidak berminat. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Dasar anak serigala, kau terlalu tidak sabaran. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyampaikan suaranya, kau telah melakukan begitu banyak hal untuk aliansi penggarap nakal. Sebagai pemimpin aliansi, tentu saja aku tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Selama aku bisa membantu, aku tidak akan menolak. Itu kamu. Serigala bermata putih tercengang. Siapa lagi? Apakah menurutmu itu Penatua Huo, penguasa olah setan, atau Ye Tua, Ki Tua? Mereka tidak memiliki hukum ruang waktu. Bagaimana mereka bisa semudah saya? Lagi pula, akulah yang memasang penghalang di sekitar Pegunungan Sembilan Naga. Hanya aku yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan ibu kota aliansi tanpa diketahui putri kecil para naga. Pemimpin aliansi tersenyum tipis. Itu benar. Serigala bermata putih itu menjawab dengan diam-diam. Baik itu wakil pemimpin aliansi atau Hall of Farmers, tidak satupun dari mereka bisa datang dan pergi dengan bebas di penghalang yang didirikan oleh pemimpin aliansi. Kemudian, ia mentransmisikan suaranya, jangan katakan itu. Awalnya, kupikir kebenar-benar lelaki tua itu, Tetua Huo. Kemarin, ketika Kinfei yang mengirimkan suaranya, kami mendiskusikannya. Tetua Huo telah berhubungan dengan pangeran pertama terlalu sering. Jika kami membiarkannya datang, bahkan jika kami menyembunyikan identitasnya, dia mungkin akan ketahuan. Jadi, kami tidak mencarinya. Pemimpin aliansi menjelaskan secara rahasia. 3.484 Kalian saling menghubungi kemarin. Serigala bermata putih tercengang. Ya, itu tadi malam. Dia mengirimi kami pesan, mengatakan bahwa dia butuh bantuan kami. Sejujurnya, saya semakin terkesan dengan anak ini sekarang. Seluruh rencana, selama itu merupakan situasi yang memungkinkan, dia dapat memikirkannya terlebih dahulu. Misalnya, dia meramalkan bahwa baik Anda maupun dia tidak akan mampu menandingi pengikut pangeran pertama dalam hal kecepatan, jadi dia mengirim saya untuk menyambut Anda. Jika orang lain tidak memikirkan hal ini, maka tidak peduli seberapa matang rencananya, pada dasarnya rencana itu dapat dinyatakan gagal. Sang Master Aliansi tertawa diam-diam, nadanya penuh pujian. Di masa lalu, penampilan Qin Fei yang membuatnya memandangnya dengan pandangan berbeda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak muda. Tetapi saat ia perlahan mulai memahaminya, ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya sebelumnya hanyalah puncak dari gunung es. Tentu saja. Jika dia tidak punya otak, bagaimana kita bisa bertahan sampai sekarang? Tapi jangan memujinya seperti itu, karena dia kadang-kadang membuat kesalahan. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ketua Aliansi tersenyum tipis, melirik lelaki tua berjanggut putih di sebelahnya, dan bertanya dalam hati, apakah ini kejadian tak terduga yang disebutkan Qin Fei yang agak. Namun kesalahan perhitungannya yang terbesar adalah dia lupa bahwa ketika dia bertemu dengan pangeran pertama para naga, mereka akan saling membenci dan tidak menyukai satu sama lain, jadi dia memintaku untuk menggantikannya. Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Betapapun cermat dan waspadanya seseorang, akan ada kalanya ia salah perhitungan. Hal ini tidak dapat dihindari, asalkan dapat diselamatkan tepat waktu. Ketua Aliansi diam-diam tertawa, lalu melirik pangeran pertama naga dan yang lainnya yang mengikutinya, lalu mendesah. Kali ini, demi membantu kalian, aku sangat berhati-hati. Apa maksudmu? Serigala bermata putih merasa curiga. Master Aliansi berkata dalam hati, aku tidak hanya mengubah auraku, tetapi aku juga mengolah kembali teknik ilahi pendukung tingkat tertinggi, yang merupakan teknik ilahi yang aku gunakan sekarang. Mengembangkan kembali teknik dukungan ilahi tingkat tertinggi. Serigala bermata putih tertegun, dan bertanya dengan curiga, apakah itu perlu? Bukankah semua pendukung teknik keilahian terlihat sama? Tidak-tidak-tidak. Meskipun seni ilahi tambahan meningkatkan kecepatan, jika kamu perhatikan dengan seksama, kamu masih bisa melihat perbedaannya. Contohnya, langkah ruang waktu milik Qin Fei Yang dan langkah hantu-hantu milik si gila kecil. Semua seni ilahi ini memiliki karakteristiknya sendiri. Tidak peduli seberapa baik mereka menyembunyikannya, tetap saja sangat mudah bagi orang lain untuk mengenalinya. Lagi pula, dalam situasi ini, kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kalau tidak, kita akan hancur. Sang Master Aliansi berpikir. Itu masuk akal. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan diam-diam setuju. Kemudian, dia terkeke dan berkata, kalau begitu setelah ini, kamu harus berhati-hati. Jangan gunakan seni ilahi tambahan semacam ini di depan para naga. Tidak apa-apa. Jika kau bisa membunuh mereka kali ini, tidak masalah jika naga lain melihatmu, karena hanya orang-orang ini yang bisa melihatku. Selama kita membungkam mereka, tidak akan terjadi apa-apa. Sang Master Aliansi menjawab dengan acuh-ta'acuh. Bagaimana kalau kita tidak bisa membunuhnya? Serigala bermata putih bertanya. Itu sederhana. Hancurkan saja seni ilahi tipe pendukung ini. Sang Master Aliansi tersenyum dalam hati. Hah! Serigala bermata putih itu tercengang dan terdiam. Kau benar-benar boros. Kau bahkan rela menghancurkan seni ilahi tertinggi. Jika tidak, jika kamu tidak menghancurkannya, bagaimana jika kamu menggunakannya dengan tergesa-gesa saat bertarung? Apakah kamu tidak akan ketahuan? Sebenarnya itu bukan masalah besar. Menguasai satu jenis seni ilahi tambahan sudah cukup untuk seumur hidup. Ketua Aliansi tersenyum tipis dan tidak terlalu peduli. Jangan, jangan, jangan. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, kau bisa memberikannya kepada aku. Denganku di sini, bahkan jika para naga melihatnya, itu tidak masalah. Lagipula, sayang sekali menghancurkan seni sihir bantu tingkat ini. Serigala bermata putih tertawa diam-diam. Apakah Anda tidak punya waktu instan? Mengapa Anda masih membutuhkannya? Sang Master Aliansi merasa bingung. Waktu instan jauh lebih kuat daripada seni dewa tambahan. Apakah kamu bodoh? Waktu instan membutuhkan hukum waktu sebagai dasar konsumsi. Aku tidak bisa membiarkan waktu instan tetap terbuka, kan? Jika aku menghadapi bahaya di masa depan dan hukum waktu habis, bukankah aku harus berdiri di sana dan menunggu kematian? Mendengar hal ini, Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya ke arahnya. Hah! Ketua Aliansi tercengang dan tersenyum pahit, itu benar. Baiklah, aku akan mengantarmu pergi saat waktunya tiba. Kakak yang baik. Serigala bermata putih itu menyeringai. Kakak yang baik. Batuk-batuk. Sang Master Aliansi tersedak kata-katanya. Kita memang saling kenal, tapi jangan ganggu senioritas, oke? Qin Fei Yang dan Si Gila adalah murid wakil ketua aliansi. Dia dan wakil ketua aliansi berasal dari generasi yang sama, dan sebagai rekan Qin Fei Yang, bukankah Serigala bermata putih seharusnya memanggilnya paman atau semacamnya. Namun, setelah saling mengenal sekian lama, dia memahami Serigala bermata putih dengan cukup baik. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Lebih-lebih lagi. Bagi Serigala bermata putih, semakin dekat ia dengan seseorang, semakin ia menyukainya, dan semakin santai pula ia bersikap. Master Aliansi melirik lelaki tua berjanggut putih itu lagi dan mengirimkan transmisi suara, lalu apa yang harus kita lakukan dengannya nanti. Ketika perang dimulai, siapa yang akan peduli padanya? Mari kita lihat apa yang terjadi padanya. Serigala bermata putih berkata dengan ringan. Ketua Aliansi mengangguk. Sebagai ketua Aliansi dari Aliansi Kultifator Nakal, dia tentu saja bukan orang yang berhati lembut. Orang biasa seperti lelaki tua berjanggut putih itu tidak mau repot-repot dengannya. Melihat Pangeran Pertama Naga dan yang lainnya di belakangnya lagi, Master Aliansi mengirimkan transmisi suara dan bertanya, yang mana cuyun? Serigala bermata putih berpikir, itu adalah wanita di sebelah Pangeran Pertama Klan Naga. Menurut Little Kinzi, dia tampaknya memiliki senjata ilahi penguasa. Senjata ilahi dominator. Saat perang dimulai, dia pasti tidak akan bisa berdiam diri dan menonton. Tampaknya ini akan menjadi pertempuran yang sulit bagi kalian. Sang Master Aliansi mendesah. Apa yang kamu takutkan? Lagipula, dia pasti tidak akan melawan kita sampai mati. Paling-paling, dia akan membantu Pangeran Pertama Naga menahan salah satu senjata ilahi dominator kita. Serigala bermata putih tidak peduli sama sekali. Ketua Aliansi berpikir sejenak dan berkata, baiklah, asalkan kalian percaya diri. Sekarang, kalian bisa pergi dan memprovokasi mereka dan membuat mereka mengikuti kita. Jangan menyerah di tengah jalan. Itulah yang aku inginkan. Serigala bermata putih memamerkan giginya dan berbalik menata Pangeran Pertama Naga dan yang lainnya, lalu berkata, apakah kalian masih mengejar? Apakah kamu sudah selesai? Bukankah aku hanya tidak suka dengan penampilannya dan menyelamatkan seorang pria tua? Apakah ada alasan untuk mengejarku seperti ini? Mata Pangeran Pertama Naga berbinar dan berkata, jika kau tidak ingin kami mengejarmu, maka berhentilah dan jawab beberapa pertanyaanku. Kamu ingin aku berhenti, jadi aku akan berhenti. Apakah kamu pikir kamu dari Istana Iblis? Serigala bermata putih tampak meremehkan. Orang-orang dari Istana Iblis. Jejak ejekan muncul di mata Pangeran Pertama Naga saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu berani memprovokasiku, bahkan jika kamu dari Istana Iblis, aku akan tetap menghancurkanmu. Sangat sombong. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menatap curiga ke arah Pangeran Pertama Naga dan bertanya, apakah kau bercanda denganku? Sebagai penguasa Benua Timur, Istana Iblis adalah sesuatu yang dapat kau hancurkan hanya karena kau mau. Apakah aku terlihat sedang bercanda denganmu? Saya sarankan Anda untuk segera berhenti, atau Anda akan menanggung akibatnya. Mata Pangeran Pertama Naga bersinar dengan cahaya dingin, dan penghinaan di antara alisnya tidak dapat ditutupi. Oke, oke, oke. Serigala bermata putih menganggup dan berkata, kali ini aku salah. Seharusnya aku tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Bisakah kalian berhenti mengejar? Terimalah bahwa aku memohon padamu. Dia mengatakan itu dengan sengaja. Bagi seseorang seperti Pangeran Pertama Naga, semakin Anda menyuruhnya untuk tidak mengejar, semakin dia akan mengejar. Terlambat. Seperti yang diduga, Pangeran Pertama Naga mencibir. Sialan kau, kenapa aku begitu sial sampai memancing kalian? Kalian ingin mengejar, kan? Kalau begitu mari kita lanjutkan. Mari kita lihat apakah kalian bisa mengejar. Serigala bermata putih itu mendengus dan mengalihkan pandangannya. Dia menatap Master Aliansi dan menyampaikan suaranya, mereka tidak akan menggunakan senjata ilahi berdaulat, kan? Jangan khawatir. Kami telah memikirkan hal ini sejak lama. Saat ini, mereka tidak akan menggunakan senjata ilahi berdaulat karena akan melukai banyak makhluk tak berdosa. Meskipun para naga kuat, mereka juga takut memancing kemarahan rakyat. Bagaimanapun, kemarahan rakyat adalah hal yang sangat menakutkan. Lagi pula, bahkan jika para naga tidak takut, Chuyun akan menghentikan mereka. Sang Master Aliansi mentransmisikan suaranya. Itu bagus. Serigala bermata putih itu menghela napas lega. Selama mereka berhasil memasuki laut awan, bahkan jika pangeran pertama naga mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, dia tidak akan takut. Dengan kultivasi seorang dominator puncak dan bantuan teknik ilahi tertinggi, kecepatannya secara alami tak terbayangkan. Sekitar satu jam kemudian, sebuah kota memasuki garis pandang mereka. Ini adalah kota pegunungan timur yang paling dekat dengan lautan awan. Meskipun kota pegunungan timur tidak besar, kota itu tetap sangat makmur karena lokasi geografisnya. Aura yang sangat kuat. Tiba-tiba, orang-orang di kota itu gempar saat mereka melihat serigala bermata putih dan yang lainnya di langit. Ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan. Bukan hanya auranya yang kuat, tetapi kecepatannya juga sangat cepat. Ini pastinya eksistensi puncak dominator. Satu di depan dan satu di belakang, mengejar mereka dengan putus asa. Siapakah orang-orang ini? Namun, baik itu serigala bermata putih dan dua lainnya, atau pangeran pertama naga dan yang lainnya, mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka bersiul melewati kota gunung timur, dan lautan awan juga memasuki garis pandang mereka. Chuyun akhirnya mengerti bahwa mereka mencoba untuk memikat para naga dan yang lainnya ke lautan awan. Matanya sedikit berkedip, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, lautan awan ada di depan kita. Mengapa kita tidak menyerah dulu? Semakin pangeran pertama menyerah, semakin pula ia tidak akan menyerah. Karena dia sudah mengejar mereka ke sini, bagaimana mungkin dia rela menyaksikan serigala bermata putih dan dua lainnya melarikan diri ke laut awan. Namun, pangeran pertama naga tampaknya sedikit takut pada lautan awan. Kita benar-benar tidak bisa terus mengejar. Jika terjadi pertempuran di laut awan dan memengaruhi binatang laut di laut awan, dewa binatang tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Kata Cuyun. Dewa binatang. Pangeran pertama naga bergumam, tatapan menyeramkan melintas di matanya, dan dia berkata, kalau begitu mari kita aktifkan senjata ilahi berdaulat di sini. Apa? Aktifkan senjata ilahi berdaulat. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Jika kamu mengaktifkan senjata ilahi berdaulat di sini, itu tidak hanya akan menghancurkan kota pegunungan timur, tetapi juga akan memengaruhi semua kota di dekatnya. Sejauh yang aku tahu, ada ratusan juta manusia di kota-kota terdekat. Dan itu belum termasuk makhluk lainnya. Yang terpenting, mengaktifkan senjata ilahi berdaulat di sini juga akan secara langsung memengaruhi binatang laut di laut awan. Ekspresi wajah Cuyun berubah saat dia buru-buru berseru. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh ketua aliansi, jika pangeran pertama dari klan naga ingin mengaktifkan senjata ilahi berdaulat, Cuyun akan menjadi orang pertama yang bangkit dan menghentikannya, karena melindungi makhluk-makhluk di benua timur adalah tugasnya. Sebenarnya, hal yang paling penting adalah kalimat terakhir, yang juga akan secara langsung memengaruhi binatang laut di laut awan. Ketika pertama kali memasuki benua timur, dia sudah tahu bahwa putri kedua dari klan naga dan yang lainnya telah dihukum oleh dewa binatang. Saat itu, bahkan dia pun terkejut. Dewa binatang lautan awan ternyata begitu mengerikan. Jadi sekarang setelah dia tiba di laut awan, dia tidak bisa menahan rasa takut. 3485 Yang Mulia, jika Anda benar-benar ingin masuk, dengarkan saya. Jangan sakiti binatang laut di sini. Selama Anda tidak menyakiti binatang laut di sini, bahkan jika Anda menggunakan senjata ilahi berdaulat dan membunuh mereka, dewa binatang tidak akan ikut campur. Cuyun menata pangeran pertama naga dan berkata dengan suara rendah. Apa kamu yakin? Pangeran pertama naga bertanya. Saya yakin. Cuyun mengangguk. Pangeran pertama naga menghela napas lega. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suara mendesing. Dua kelompok orang memasuki laut awan surgawi satu demi satu. Persetan denganmu. Kamu masih mengejar. Serigala bermata putih menoleh ke arah ke enam orang itu dan meraum dengan marah. Pangeran pertama naga terdiam, namun matanya bersinar dingin. Sepertinya kita benar-benar mendapat masalah besar. Mengapa kita tidak bicara? Aku akan mengembalikan orang tua ini kepadamu, dan kau akan membiarkan kami pergi. Serigala bermata putih tampaknya siap berkompromi. Oke. Pangeran pertama naga mengangguk. Benar-benar. Jangan membodohiku. Wajah Serigala bermata putih penuh kewaspadaan. Kata-kata pria sejati bernilai sembilan tripot. Pangeran pertama naga berkata dengan senyum dingin di matanya. Serigala bermata putih menatap pangeran pertama naga dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani mempercayaimu, tetapi kami benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu. Tidak bisakah kau berbelas kasih dan memberi kami jalan keluar? Nada memohon itu membuat pangeran pertama naga sangat senang. Sekarang Anda tahu apa itu rasa takut? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ini harga yang harus dibayar karena memprovokasi dia. F.Asterisk, hari ini benar-benar sial bertemu orang bodoh sepertimu. Kamu ingin mengejar? Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir hari ini. Jika kau tidak mengejar setengahnya, maka kau adalah cucuku. Orang yang tidak tahu terima kasih itu mengumpat lagi dan lagi, seolah-olah dia akan bertindak habis-habisan. Awalnya, pangeran pertama klan naga cukup bangga, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya tenggelam dan dia berteriak, Cuyun, aktifkan hukum ruang waktu dan hentikan mereka di depan. Beraninya dia begitu sombong. Betapa cerobohnya? Baiklah. Cuyun mengangguk, dan hukum ruang waktu pun muncul. Detik berikutnya, sebuah terowongan ruang waktu muncul di depan serigala bermata putih dan yang lainnya. Tidak bagus. Pupil mata Master Aliansi mengecil saat dia menyampaikan suaranya kepada serigala bermata putih, kau terlalu memaksakan dia. Bukankah kamu juga mengendalikan hukum ruang waktu? Lagi pula, hukum ruang waktumu bahkan lebih tinggi dari Cuyun. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikanmu? Serigala bermata putih berpikir dalam hati. Jika aku mengaktifkan hukum ruang waktu, Cuyun benar-benar tidak akan bisa menghentikanku. Tetapi kamu harus tahu bahwa hanya ada segelintir orang di alam awan langit yang telah menguasai hukum ruang dan waktu. Begitu aku mengaktifkan hukum ruang dan waktu, kemungkinan besar hal itu akan membangkitkan kecurigaan para naga. Sang Master Aliansi mentransmisikan suaranya. Jadi maksudmu kita benar-benar mendesaknya terlalu jauh? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ketua Aliansi melirik Serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, namun, kami sudah menduga situasi ini. Bagaimanapun, dengan Cuyun mengikuti mereka, hanya masalah waktu sebelum kami membuka terowongan ruang waktu untuk mencegat mereka. Bagaimana kita menyelesaikannya? Serigala bermata putih terkejut dan buru-buru bertanya. Karena mereka takut menyakiti binatang laut di samudera awan langit, jadi selama kita memasuki samudera awan langit, mereka tidak akan berani bertarung dengan kita. Tapi mereka benar-benar ingin membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini, kita perlu mengambil inisiatif dan memberitahu mereka tempat di mana mereka bisa bertarung. Sangat mudah untuk memancing mereka ke Pulau Bango Putih. Kata Master Aliansi dalam hati. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih itu menyeringai. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, bagaimana dengan Naga Api dan Putra Naga Es? Apakah mereka sekarang berada di sisi pangeran pertama naga? Tadi malam, Kinfei yang secara khusus mengirim pesan kepada Tetua Huo untuk menanyakan masalah ini. Konon, Naga Api telah meninggalkan Istana Iblis lebih dari sebulan yang lalu. Aku ingin tahu ke mana perginya. Adapun Putra Naga Es, aku belum pernah melihatnya. Kami menduga bahwa Putra Naga Es mungkin belum meninggalkan sarang para naga. Mungkin itu tipuan Putri Naga kecil untuk menggunakan Putra Naga Es guna menekan kami. Kata Kepala Istana dalam hati. Sayang sekali. Serigala Bermata Putih mendesah diam-diam. Pada saat ini, Chuyun sudah berada di depan laut, menatap Serigala Bermata Putih dan dua orang lainnya dengan niat membunuh di matanya. Di belakang mereka, pangeran pertama naga dan keempat pengikutnya juga memiliki aura yang mengesankan. Serigala Bermata Putih itu akhirnya berhenti. Tatapan Kejam melintas di matanya. Dengan lambayan tangannya, sebuah terowongan ruang waktu muncul di depan mereka. Apa? Tidak hanya mengendalikan hukum waktu, tetapi juga mengendalikan hukum ruang waktu. Pangeran pertama naga dan keempat pengikutnya tercengang. Kau ingin membunuh kami? Baiklah, aku tahu tempat di mana kita tidak perlu khawatir akan melukai binatang laut. Kalau kau mampu, ikutlah dengan kami. Paling-paling, kami akan bertarung sampai mati. Perkataan Serigala Bermata Putih bagaikan seekor anjing yang terpojok dan melompati tembok. Sebelum dia selesai berbicara, ketua aliansi membawanya dan lelaki tua berjanggut putih itu ke dalam terowongan ruang waktu. Itulah yang aku inginkan. Mendengar ini, pangeran pertama naga segera bergegas menuju terowongan ruang waktu. Tapi saat ini, keempat pengikutnya berhenti di kehampaan dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Ada apa? Pangeran pertama naga mengangkat alisnya. Mereka berempat menatap terowongan ruang waktu dengan mata berkedip-kedip. Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, Yang Mulia, mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres? Apakah ada? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Pangeran pertama naga mendengus dingin. Pada saat ini, Cuyun juga mendarat di samping pangeran pertama. Dia melirik keempat pengikutnya dan sebuah cahaya melintas di matanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Yang Mulia, kekhawatiran mereka masuk akal. Bagaimana jika ini jebakan? Sebuah jebakan. Pangeran pertama naga tercengang dan mencibir, memangnya kenapa kalau ini jebakan? Kita punya dua senjata ilahi berdaulat. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu siapa kita. Bagaimana mungkin mereka sengaja menjebak kita? Kurasa mereka hanya terpojok. Mendengar hal itu, keempat pengikutnya merasa masuk akal. Mereka semua telah mengubah penampilan mereka. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang identitas mereka. Jadi pihak lain tidak tahu siapa mereka. Karena dia tidak tahu, maka jebakan itu memang omong kosong belaka. Lebih-lebih lagi, jika melihat kinerja dan nada pihak lain, mereka memang agak terpojok. Dalam sekejap mata, saat mereka masih ragu-ragu, saluran teleportasi ruang waktu sudah mulai tertutup. Melihat hal ini, Pangeran pertama naga segera berteriak, jika kita tidak masuk sekarang, saat lorong itu ditutup, akan lebih sulit menemukan mereka daripada naik ke surga. Cepatlah! Keempat pengikut itu saling berpandangan dan menganggup bersamaan. Itu benar. Mereka memiliki dua senjata ilahi berdaulat, apa yang perlu ditakutkan? Pada saat ini, mereka membawa Pangeran pertama naga dan bergegas memasuki terowongan ruang waktu bagaikan kilat. Sedikit ejekan melintas di mata cuyun. Dia pikir dia tidak bersalah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, serigala bermata putih itu benar-benar menakjubkan. Baik dari nada suaranya maupun ekspresi wajahnya, dia bisa dianggap sebagai serigala sungguhan. Tampaknya si gila dan Qin Fei Yang bukanlah satu-satunya orang kuat di kelompok orang ini. Jika raja serigala ini serius, dia akan sangat menakutkan. Suara mendesing. Cuyun menarik nafas dalam-dalam dan juga melangkah ke saluran teleportasi. Titik. Pulau Bangau Putih. Begitu serigala bermata putih, ketua aliansi, dan lelaki tua berjanggut putih muncul, mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih berdiri di udara di atas laut. Pemuda ini benar-benar Qin Fei Yang. Hmm. Melihat Qin Fei Yang, lelaki tua berjanggut putih itu tercengang. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Tunggu. Bukankah dia Qin Fei Yang yang terkenal? Sebelumnya dia pernah menceritakan kisahnya di tea house. Mengapa dia ada di sini? Pada saat yang sama. Ketika Qin Fei Yang melihat serigala bermata putih dan dua lainnya muncul, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia melihat keterowongan ruang waktu di belakang mereka bertiga dan menangkupkan tangannya ke arah ketua aliansi. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ketua aliansi melambaikan tangannya dan tersenyum. Ia menamparkan lelaki tua berjanggut putih itu hingga pingsan dan menatap Qin Fei Yang, misi telah selesai, sisanya terserah padamu. Aku akan kembali dulu dan membantu mengawasi putri kecil naga. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Putri kecil naga harus diperbaiki, kalau tidak mungkin akan ada perubahan. Wuih. Master aliansi melambaikan tangannya, membuka terowongan ruang waktu, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Qin Fei Yang melirik lelaki tua berjanggut putih yang tak sadarkan diri itu, memanggil pengocok ekor kudanya, dan menatap serigala bermata putih, kau bawa dia dan pergi juga. Adapun cara menghadapinya, terserah padamu. Tetapi kamu harus bersembunyi dulu seperti terakhir kali. Tunggu aku menyerang dan menahan senjata ilahi berdaulat milik pangeran pertama naga dan cuyun. Lalu, kau keluar dan buat mereka lengah. Ingat. Pada saat itu, kamu harus membunuh mereka dengan satu pukulan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Ekspresi Qin Fei Yang sangat serius saat dia mengingatkan serigala bermata putih. Pertarungan ini harus segera diakhiri. Karena jika pertempuran berlangsung lama, akan ada banyak variabel. Jika selama pertempuran, para pangeran dan putri lainnya menerima berita dan bergegas untuk memberikan dukungan, maka merekalah yang akan menderita. Dipahami. Serigala bermata putih menyeringai dan segera membawa serta kumis ekor kuda dan lelaki tua berjanggut putih yang tak sadarkan diri itu. Ia mengaktifkan waktu sementara dan menghilang ke dalam laut di bawahnya seperti kilat. Qin Fei Yang melihat saluran teleportasi ruang waktu lagi. Dia sudah bisa merasakan beberapa aura kuat melonjak. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan dingin, perburuan, mulai. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Saat Qin Fei Yang menghilang, enam sosok bergegas keluar dari saluran teleportasi ruang waktu satu demi satu. Itu adalah pangeran pertama klan naga dan yang lainnya. Di mana dia? Namun, ketika mereka melihat tidak ada seorang pun di langit di atas laut, mereka tercengang. Pangeran pertama naga sangat marah. Ia menatap keempat pengikutnya dan berteriak, Sudah ku bilang cepat, tapi kalian motot mengulur waktu. Sekarang, kalian kehilangan dia. Yang mulia, harap tenang. Keempat pengikutnya pun bergegas menghiburnya. Cuyun mengamati laut dan pupil matanya mengecil. Ini sepertinya pulau bangau putih. Ternyata Qin Fei Yang telah berencana untuk memburu pangeran pertama naga di sini. Dia melirik pangeran pertama naga dari sudut matanya dan berpura-pura terkejut. Dia berseru, Yang mulia, ini sepertinya pulau bangau putih. Pulau bangau putih. Pangeran pertama naga tercengang. Itu benar. Dulu, Qin Fei Yang memasang jebakan di sini untuk menghadapi balai darah. Aku juga ada di sana, jadi aku punya kesan tentang tempat ini. Itu pasti pulau bangau putih. Cuyun mengangguk. Salah satu pengikut tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu. Tatapannya sedikit bergetar saat dia berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, saya mendengar dari para pengikut putri kedua bahwa mereka tampaknya telah bertukar sandera dengan orang gila dan serigala emas bersayap ganda di pulau bangau putih. 3486. Menyiapkan jebakan untuk menghadapi blood hole. Jiwa putri kedua juga dipertukarkan di sini. Pengikut lainnya bergumam. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menata pangeran pertama naga, Yang mulia, mungkinkah ini jebakan yang dibuat oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Maksudmu, ketiga orang tadi adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menyamar. Pangeran pertama naga terkejut. Itu mungkin. Mereka sudah pernah ke pulau bangau putih berkali-kali, jadi ini jelas markas mereka. Tetapi mengapa kita belum melihatnya? Yang terpenting, meskipun mereka sebelumnya berasal dari kota Ocean of Cloud, kami sudah mengubah penampilan kami sebelum memasuki kota. Bahkan jika kami bertemu langsung dengan mereka, mereka tidak akan tahu siapa kami. Keempat pengikut itu melirik ke arah lautan badai dengan kebingungan di mata mereka. Tidak. Pangeran pertama naga tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Apa? Mereka berempat menatapnya dengan bingung. Jika Qin Fei Yang benar-benar melihat kita di kota lautan awan, maka bahkan jika kita mengubah penampilan kita, kita tidak akan bisa lolos dari tatapannya. Karena kita semua telah mengaktifkan mata surga. Pangeran pertama naga berkata dengan suara rendah. Ya, ya, ya. Itu mata surga. Mereka berempat menganggup berulang kali saat mereka akhirnya menyadari hal ini. Mata surga. Chuyun menatap pangeran pertama naga dengan ekspresi ragu dan bertanya, kau juga telah mengaktifkan jiwa pertempuran ini. Tentu saja dia tahu tentang itu. Karena Penatua Huo telah menceritakan hal itu padanya saat dia kembali. Meskipun begitu, dia masih harus terus berakting. Ya. Saya juga telah mengaktifkan mata surga. Mungkin kau tidak tahu, tapi tidak peduli apakah itu Kinfei Yang atau aku. Saat kita bertemu, kita akan merasakan rasa jijik dan jijik. Pangeran pertama naga mengangguk. Ada hal seperti itu. Jika ini benar-benar jebakan Kinfei Yang, maka kita mungkin bukan tandingannya bahkan jika kita memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Bagaimanapun juga, dia memiliki domain pembantaian. Yang mulia, sementara Kinfei Yang belum muncul, cepatlah kirim pesan kepada adik-adikmu dan minta mereka untuk segera datang dan membantu. Desak Cuyun. Ya. Kirim pesan ke kakak kedua dan yang lainnya. Jika itu benar-benar jebakan, ayo kita bunuh dia di sini. Putra Mahkota Naga mencibir dan menatap keempat pengikutnya. Keempat pengikut itu mengangguk dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi mereka. Pangeran pertama naga mengamati kehampaan. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Indra keilahiannya melonjak ke segala arah. Seketika, dia melihat sesuatu di kehampaan di depannya dan terkejut. Apa itu? Cuyun menatapnya dengan heran. Bersiap untuk bertempur. Putra Mahkota Naga berteriak. Dentang. Pada saat berikutnya, dua aura dewa yang mengerikan melonjak keluar seperti letusan gunung berapi, langsung menyelimuti seluruh area. Mengikuti dengan saksama. Sebuah kastil kuno yang tingginya ratusan kaki dan sebuah pedang panjang berwarna merah darah yang tampaknya terbentuk dari darah melesat keluar dari kehampaan. Pedang itu membawa aura penghancur saat menekan mereka berenam. Engah. Retakan. Enam orang itu menyemburkan darah di tempat. Wajah mereka pucat pasi saat mereka terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Selanjutnya, batu transmisi suara ilahi di tangan keempat pengikut juga hancur oleh ketajaman pedang berwarna darah. Kotoran. Ini sudah direncanakan. Ini jebakan. Dia menghancurkan batu transmisi suara ilahi kami untuk mencegah kami mengirim pesan kepada putri kedua dan yang lainnya. Keempat pengikutnya meraung dengan marah. Bajingan. Putra Mahkota Naga meraung sementara aura ganas dan mengerikan keluar dari tubuhnya. Dentang. Hamparan cahaya kemasan muncul, lalu tombak sepanjang satu meter muncul. Kekuatan ilahi melonjak saat menutup ruang di depan. Mata cuyun berkilat, dan dia segera menarik pedang merahnya. Ketajaman pedang itu menyapu dengan kekuatan yang luar biasa dan akhirnya menghalangi kastil dan pedang panjang berwarna merah darah itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Dia jelas berdiri di samping putra Mahkota Naga, namun dia menyerang tanpa ragu-ragu. Bagaimana jika dia tidak sengaja membunuhnya? Halo. Sambil tertawa kecil, Kinfei yang melangkah keluar dari udara dan meraih pedang panjang berwarna merah darah. Kastil itu melayang di atasnya sambil memancarkan kekuatan ilahi yang besar. Itu benar-benar kamu. Wajah putra Mahkota Naga tampak muram sekali. Ya. Aku telah bersembunyi di kota begitu lama hanya untuk menunggu kemunculanmu. Aku yakin kau juga menantikan kemunculanku. Lagipula, kita berdua berusaha merebut mata surga satu sama lain. Kinfei yang terkekeh. Dia mengatakan itu untuk membantu Cuyun menyingkirkan semua kecurigaan. Itu benar. Saya sungguh menantikannya. Putra Mahkota Naga mengangguk sambil menggertakkan giginya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku sudah mengusir semua binatang laut di daerah ini. Niat membunuh terpancar di mata Kinfei yang. Dia memegang pedang merah darah di tangannya sementara kastil melayang di atasnya. Rambutnya yang merah darah berkibar di udara dan dia tampak seperti Raja Iblis yang telah turun ke dunia. Bunuh dia. Putra Mahkota Naga meraung. Tombak emas itu langsung memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan dan pola naga emas di atasnya tampak seolah-olah hidup kembali. Tombak itu membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat ia menyerang dengan ganas ke arah Kinfei yang. Kau ingin membunuhku. Kamu tidak akan bisa melakukannya kali terakhir dan kamu juga tidak akan bisa melakukannya kali ini. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan penghinaan dan dia tidak mundur sama sekali. merah darah dan suara dentang keras bergemas saat gelombang udara yang mengerikan melonjak dengan liar kesekeliling. Area itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Kinfei yang mundur beberapa langkah dan menatap Cuyun, aku punya hati nurani yang bersih terhadap istana iblismu, tetapi kamu malah berkolusi dengan naga untuk menghadapiku. Sungguh mengecewakan. Huff! Cuyun mendengus dingin dan pedang merah tua itu kembali lagi. Cahaya pedang mewarnai langit saat ia menyerang Kinfei yang. Kau akan membayar harga atas pengkhianatanmu. Niat membunuh melonjak di mata Kinfei yang. Dia melambaikan tangannya, dan kastil itu menghancurkan langit saat bertabrakan dengan pedang merah tua itu. Tabrakan antara tiga senjata berdaulat dan domain pembantaian sangat mengerikan. Cuyun, putra mahkota klan naga, dan empat pengikut lainnya semuanya mundur berulang kali. Ini karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran sekarang. Melihat Kinfei yang yang tengah memegang pedang merah darah dan bertarung dengan tombak emas, bukan hanya putra mahkota klan naga, bahkan kedua pengikutnya pun menampakkan ekspresi iri. Meskipun mereka semua merupakan pakar unggul yang telah memahami kedalaman tertinggi, mereka tidak dapat melawan sama sekali dalam menghadapi senjata berdaulat, apalagi bertarung langsung seperti Kinfei yang. Salah seorang pengikutnya tersadar dan buru-buru menatap putra mahkota naga sambil berkata, yang mulia, cepat beritahu putri kedua dan yang lainnya. Putra mahkota naga gemetar dan segera mengeluarkan batu suara ilahi. Itu benar. Selama pangeran dan putri lainnya bergegas datang, jebakan Kinfei yang akan menjadi kuburannya sendiri. Namun, tepat saat dia hendak mengirim pesan, kekuatan dewa yang mengerikan tiba-tiba meletus dari laut di bawahnya. Setelah itu, dia melihat seorang pemuda berpakaian hitam memegang pengocok ekor kuda dan melesat ke langit dengan kecepatan kilat. Itu dia. Oh tidak. Lindungi yang mulia. Melihat hal itu, raut wajah keempat pengikutnya berubah drastis dan mereka pun bergegas membawa pergi putra mahkota naga. Hai. Pemuda berpakaian hitam itu tentu saja adalah serigala bermata putih. Ia menyeringai dan kekuatan kocokan ekor kuda itu amat besar dan dahsyat bagaikan banjir binatang buas yang seketika menenggelamkan langit. Tubuh Cuyun, pangeran pertama klan naga dan keempat pengikutnya semuanya berdarah. Retakannya sangat mengejutkan. Sedangkan untuk pangeran pertama klan naga tak perlu dikatakan lagi, batu transmisi suara dewa di tangannya hancur di tempat. Pada saat ini, kecuali Cuyun, putra mahkota naga dan yang lainnya jatuh dalam keputus asaan. Semua batu suara ilahi hancur dan tidak ada cara untuk mengirim pesan kepada putri kedua naga dan yang lainnya. Hal yang paling penting adalah saat ini, mereka terlalu jauh dari pedang emas dan pedang merah dan kedua senjata berdaulat tidak dapat datang menyelamatkan mereka tepat waktu. Dalam menghadapi senjata berdaulat seperti kocokan ekor kuda, tidak mungkin mereka dapat bertahan hidup. Nyatanya, pada awalnya, mereka terpikir untuk menggunakan kocokan ekor kuda. Akan tetapi, mereka mengira bahwa si pengocok ekor kuda itu sedang menyerang Kinfei Yang dan bersiap untuk mengejutkan mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan begitu licik. Dia malah menyuruh seseorang membawa sapu ekor kuda dan bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk bertindak. Seperti yang diharapkan. Ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan sangat cermat. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sama sekali. Apa yang baru saja kukatakan padamu? Aku sudah bilang padamu untuk tidak mengejar, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang, kau akan kehilangan nyawamu di sini. Serigala bermata putih tertawa mengejek. Tekanan dari kemoceng ekor kuda itu memenjarakan mereka berenam dengan kuat, dan mereka bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh mereka sendiri. Terlebih lagi, tekanan itu bagai gunung yang menghancurkan tubuh mereka dengan dahsyat. Ekspresi cuyun juga sangat menyakitkan. Dia mengirimkan suaranya, Serigala bermata putih, bunuh saja aku. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan jiwaku di Istana Iblis. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku akan tenang dan menyerang. Serigala bermata putih itu terkeke pelan. Tekanan kocokan ekor kuda sekali lagi melambung ke tingkat yang lain. Ah! Diiringi teriakan, tubuh ke enam orang itu hancur berkeping-keping, hanya menyisakan jiwa mereka. Bahkan cuyun pun sama. Wanita busuk, beraninya kau mengkhianati kami. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Serigala bermata putih itu menatap cuyun dengan tatapan tajam. Ia melangkah maju dan menamparkan jiwa cuyun. Wajah cantik cuyun menjadi pucat, dan jiwanya langsung hancur. Melihat cuyun terjatuh, pangeran pertama naga dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Namun, setelah membunuh cuyun, Serigala bermata putih tidak bergerak lagi. Dia mengamati kekosongan dan bertanya kepada pengocok ekor kuda, apakah kamu menemukan sesuatu seperti benda suci spasial? Ya. Mereka semua memiliki benda-benda suci spasial, tetapi benda-benda itu telah hancur bersama dengan tubuh mereka. Si pengocok ekor kuda menjawab. Lalu apakah kamu menemukan orang lain? Serigala bermata putih bertanya lagi. Tidak. Kata si pengocok ekor kuda. Kalau begitu, sepertinya naga api memang tidak bersama mereka. Betapa beruntungnya. Serigala bermata putih mendengus dingin. Sebenarnya, yang paling ingin dibunuhnya adalah naga api. Kalau dipikir-pikir lagi, naga api itu selalu datang mencari masalah dengan mereka dan membuat mereka sangat malu setiap kali, memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Namun, dia harus mengakui bahwa naga api sangat beruntung karena dapat melarikan diri setiap saat. Mata Serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Dia menatap ke arah pengocok ekor kuda dan berkata, luka parah jiwa mereka dan kemudian pergi membantukin si kecil. Oke. Si pengocok ekor kuda menjawab, lebih dari separuh jiwa pangeran pertama naga dan yang lainnya langsung hancur oleh kekuatan sapu ekor kuda. Kemudian, mereka menghancurkan langit dan menyerbu ke arah tombak emas bagaikan kilat. Jangan gugup, aku belum akan membunuhmu. Serigala bermata putih itu melirik jiwa-jiwa yang hancur dari kelima orang itu dan menyeringai. Dia mengaktifkan kekuatan hukum dan membentuk penghalang seukuran telapak tangan untuk memenjarakan jiwa-jiwa kelima orang itu. Kemudian, dia melihat ke medan perang tempat Kinfei yang berada dan berteriak, kau memintaku untuk membunuhmu dengan satu pukulan, dan aku melakukannya. Sekarang saatnya untuk melihat penampilanmu. Tinggalkan senjata ilahi berdaulat itu. 3487 Mendengar auman serigala bermata putih, Kinfei yang akhirnya merasa lega. Dia takut kecelakaan akan terjadi dan semua usahanya akan sia-sia. Untungnya serigala bermata putih cukup dapat diandalkan pada saat kritis. Ledakan. Si rambut ekor kuda melesat maju dengan agresif. Pergi. Melihat ini. Tombak emas itu meraung dan tiba-tiba melesat ke arah pedang panjang berwarna merah darah. Kinfei yang langsung terlempar. Langsung. Di bawah tatapan heran Kinfei yang, tombak emas itu terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Bukan hanya Kinfei yang, tetapi juga kastil, kocokan ekor kuda, dan pedang panjang merah sedikit bingung. Kalau bicara secara logika, bukankah tombak emas seharusnya berusaha sekuat tenaga mencari kesempatan untuk mengambil jiwa ilahi putra mahkota dan naga lainnya. Namun kini, ia benar-benar pergi dengan cara yang tegas. Kinfei yang, teruskan kerja baikmu. Pedang merah panjang itu kembali sadar dan diam-diam menyemangati Kinfei yang. Kemudian, pedang itu juga terbang menjauh seperti kilat. Apakah kita masih mengejarnya? Kinfei yang memandangi kastil dan kocokan ekor kuda. Istana itu berkata dengan ringan, jika kamu bisa menjamin bahwa kamu bisa menangkapnya, maka kami akan menemanimu. Menjamin. Wajah Kinfei yang menegang. Siapa yang bisa menjamin ini? Bagaimanapun, pihak lainnya adalah senjata ilahi yang berdaulat. Dengan kecepatannya saat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memakan debu di belakangnya. Lupakan. Menangkap pangeran pertama Rasnaga dan anak buahnya bukanlah usaha yang sia-sia. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kemudian, dia melangkah di tangga ruang waktu dan bergegas menuju serigala bermata putih. Kastil dan sapu ekor kuda mengikuti dari belakang. Apa yang sedang terjadi? Melihat Kinfei yang terbang begitu cepat, serigala bermata putih tampak sedikit terkejut. Mereka melarikan diri. Mereka cukup tegas. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kabur. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia menunjuk ke arah jiwa-jiwa yang tersisa yang terkurung dalam pesona itu dan mengerutkan kening. Bukankah kita akan menyelamatkan mereka? Sepertinya kamu tidak ingin menyelamatkannya. Kinfei yang tersenyum pahit. Aduh. Serigala bermata putih menatap Kinfei yang dengan kaget. Lalu dia berkata dengan marah. Kau benar-benar tidak berguna. Kumis ekor kuda itu pergi untuk membantu, tetapi kau masih membiarkannya lolos. Apa maksudmu? Itu adalah senjata berdaulat, bukan yang menentang surga, oke? Mengapa Anda tidak mencobanya? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Siapakah di alam awan langit yang dapat menjamin bahwa mereka mampu menghentikan senjata ilahi yang berdaulat? Lagi pula, dia tidak menyangka tombak emas itu akan melarikan diri dengan begitu cepat. Mendengar ini, ekspresi Serigala bermata putih menegang. Dia tersenyum dan berkata, lupakan saja. Aku tidak punya kemampuan itu. Tentu saja kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tiba-tiba, suara pangeran pertama naga terdengar. Kinfei yang dan Serigala bermata putih terkejut. Mereka menoleh untuk melihat persona itu. Jiwa yang tersisa dari pangeran pertama naga secara bertahap mengembun menjadi bentuk naga ilahi. Meskipun agak kabur, jelas ada jejak kemarahan dan kebencian di matanya. Dan anehnya, sepertinya ada sedikit nada ejekan. Kami tidak, tapi kamu melakukannya. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Pangeran pertama klan naga melirik Kinfei yang, lalu menatap Serigala bermata putih dan berkata, siapa kamu? Coba tebak. Serigala bermata putih tertawa. Tidak tertarik. Pangeran pertama naga menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih menggoyangkan tubuhnya dan segera kembali ke wujud aslinya. Jadi itu kamu. Pangeran pertama naga tiba-tiba menyadari. Ya, itu kamu, saudara Serigala. Apakah ada yang ingin Anda katakan sekarang? Silakan katakan apapun yang Anda inginkan. Serigala bermata putih tersenyum main-main. Pangeran pertama klan naga menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan Serigala bermata putih. Tatapannya jatuh pada Kinfei yang dan berkata, kali ini kau menang lagi. Ya, Kinfei yang mengangguk. Apakah kau sudah menemukan cara untuk menyatu dengan mata surgaku? Pangeran pertama naga bertanya. Ya, Kinfei yang tidak menyangkalnya. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Meskipun aku jatuh ke tanganmu, itu tidak berarti kau menang. Tidak semudah itu untuk menyatu dengan mata surgaku. Nada mengejek pangeran pertama naga semakin kentara. Kemudian dia berkata, bagaimana dengan ini? Tidak ada gunanya selalu menggunakan senjata dominator, dan itu tidak akan menunjukkan kekuatan kita. Mengapa kita tidak mencari waktu dan tempat untuk melakukan duel yang adil tanpa mengandalkan senjata dominator? Apa? Duel sampai mati. Kinfei yang tercengang. Serigala bermata putih, kastil, dan si kumis ekor kuda juga ikut terkejut. Orang ini pasti sangat ketakutan. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal yang tidak masuk akal seperti itu? Sekarang dia hanyalah sisa jiwa. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menantang Kinfei yang berduel? Anda pasti bertanya-tanya apakah saya gila saat ini? Aku tidak tahu situasiku sendiri. Seorang tahanan yang akan dibunuh berani menantangmu untuk berduel. Apakah saya benar? Pangeran pertama naga bertanya. Benar begitu. Jika kami ingin membunuhmu sekarang, kami tinggal menggerakkan jari-jari kami. Apa hakmu untuk menantang Little Kin si berduel? Serigala bermata putih itu mencibir. Awalnya, kupikir kau cukup kuat. Lagi pula, kali ini aku ditipu olehmu dan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang, tampaknya kau biasa saja. Pangeran pertama klan naga tertawa dan menatap Kinfei yang dia bertanya, bagaimana menurutmu? Apakah anda ingin menantang saya? Kami tidak akan menggunakan senjata ilahi atau domain pembunuhan. Kami akan mengandalkan cara kami sendiri. Kinfei yang mengerutkan kening. Apa maksud orang ini? Bagaimana dia bisa begitu tenang saat dia akan meninggal? Tunggu. Tiba-tiba, mata Kinfei yang bergetar dan dia menatap pangeran pertama naga dengan heran. Ada apa? Serigala bermata putih itu menyadari perubahan ekspresi Kinfei yang dan terkejut. Apakah dia benar-benar melewatkan sesuatu? Sepertinya kau sudah mengetahuinya. Pangeran pertama naga tertawa. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan kemarahan yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, kau meninggalkan jiwa ilahimu di sarang naga. Apa? Tubuh Serigala bermata putih bergetar. Jiwa ilahinya tertinggal di sarang naga. Kalau begitu, bukankah dia akan bekerja dengan sia-sia? Itu benar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia belajar dari kesalahannya. Terakhir kali di negeri Iblis Yin, aku hampir mati di tanganmu dan mengetahui metode serta otakmu. Tentu saja, aku tidak berani ceroboh lagi. Jadi kali ini, aku meninggalkan jiwa ilahiku di sarang naga terlebih dahulu. Pangeran pertama naga terkekeh, lalu menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan nada bercanda, apakah kau sekarang masih menganggapku seorang tawanan? Sekarang tahukah Anda mengapa naga emas pergi dengan begitu tegas? Berengsek! Bulu tubuh Serigala bermata putih berdiri tegak. Dia telah bekerja keras selama setengah hari, tetapi hasilnya sungguh sia-sia. Kamu tidak bekerja sia-sia, karena aku benar-benar jatuh ke dalam perangkapmu, dan aku benar-benar merasakan rasa malu dan marah yang lebih besar. Penghinaan dan kemarahan ini membuatku kehilangan akal. Sebagai pangeran pertama klan naga, aku telah menjadi matahari di mata semua orang sejak aku masih muda. Namun pada akhirnya, aku kalah darimu, Kinfei Yang, satu demi satu. Terutama karena kau juga membuka mata langit sepertiku. Hal ini membuatku semakin marah. Kita berdua telah membuka mata surga, jadi mengapa aku jatuh ke dalam perangkapmu lagi dan lagi? Apakah karena kamu memiliki kekuatan garis keturunan naga emas ungu? Saya menolak menerima ini. Kekuatan garis keturunan naga ilahi bercakar 5 merupakan kekuatan garis keturunan naga yang paling mulia, paling murni, dan paling ortodoks. Mata surga, kekuatan garis keturunan. Kita berdua ditakdirkan menjadi musuh bebu yutan. Kau ingin membunuhku, dan aku ingin membunuhmu. Kalau begitu, mari kita bertarung sungguhan. Jika aku kalah, aku akan memberikan mata langit, termasuk nyawaku, kepadamu dengan kedua tanganku. Kamu, beraninya kamu. Pangeran pertama naga berteriak, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Qin Fei yang menatap pangeran pertama naga, matanya sangat suram. Dia benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah bekerja tanpa hasil. Demi menghadapi pangeran pertama naga, dia telah menghabiskan dua hari terakhir untuk berpikir, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan berakhir dengan apapun. Ya, pangeran pertama naga benar, ia telah memenangkan kontes ini, tetapi ia sama sekali tidak senang. Sebaliknya, ia merasakan kekalahan di dalam hatinya. Retakan. Tiba-tiba, Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, apa yang perlu ditakutkan. Waktu dan tempatnya, terserah kamu. Kalau aku kalah, aku juga akan memberikanmu mata surga dan hidupku. Besar. Saya akan beritahu Anda waktu dan tempatnya saat waktunya tiba. Anda hanya perlu bersiap. Karena jika sudah waktunya, aku akan membalas penghinaan dan kemarahan yang kau berikan kepadaku seribu kali lipat. Pangeran pertama naga tertawa, dan jiwanya secara otomatis menghilang dalam persona itu. Pada saat yang sama, keempat pengikutnya sama saja, jelas bahwa mereka telah meninggalkan jiwa mereka di sarang naga. Aku jadi gila. Serigala bermata putih menatap persona yang kosong dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Ekspresi Qin Fei yang juga jelek. Dia sudah memperhitungkan segalanya, tetapi dia masih melewatkan sesuatu. Meskipun rencananya sangat berhasil, dia masih merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa. Teruslah berkarya. Seisi istana menghiburnya dan langsung berangkat menuju dunia kura-kura hitam. Mendesah. Si pengocok ekor kuda mendesah dan menghibur sambil tersenyum, jangan berkecil hati. Meskipun kamu tidak mendapatkan mata surga, kamu tetap menunjukkan kekuatanmu. Kalau tidak, pangeran pertama naga tidak akan memberimu tantangan. Tidak bisakah kamu mengatakan hal-hal yang baik? Qin Fei yang tersenyum pahit. Tidak. Saya mengatakan kebenaran. Mengapa dia menantangmu? Itu karena dia melihat betapa kuatnya dirimu dan tidak dapat menemukan cara untuk menghadapimu. Jadi dia harus mengertakkan gigi dan melakukan duel yang adil denganmu. Sejujurnya, saya merasa kasihan padanya. Tidak kusangka pangeran pertama ras naga dipaksa ke dalam kondisi seperti itu oleh manusia. Si pengocok ekor kuda tersenyum. Baiklah, baiklah, istirahatlah. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Oke. Kocokan ekor kuda itu bereaksi dan menghilang ke dalam tubuh Qin Fei yang. Tidak bagus, tidak bagus sama sekali. Serigala bermata putih melihat sekeliling dan berkata dengan marah kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang melirik orang yang tidak tahu terima kasih itu, lalu tiba-tiba sinar dingin melesat keluar dari matanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala dan mencibir. Jika kamu tidak senang, pergilah cari seseorang untuk melampiaskannya. Temukan siapa. Serigala bermata putih berhenti sejenak, lalu menatap Qin Fei yang dan bertanya. Temukan pangeran dan putri lainnya selagi masih ada waktu di zona pembantaian. Lagi pula, kita tidak bisa membuang begitu banyak darah. Mata Qin Fei yang berkilat dengan niat membunuh. Ya, temukan mereka. Serigala bermata putih menganggup dan melambaikan tangannya. Sebuah lorong ruang waktu muncul di kehampaan dan kemudian manusia dan serigala itu masuk dengan niat membunuh. 3488 Benua Timur Di pintu masuk negeri Setan Yin Ada lebih banyak orang yang berlama-lama di pintu masuk daripada sebelumnya. Kaka, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Apakah kamu berada di negeri Setan Yin? Selama seribu tahun terakhir, aku telah berlatih di tanah Setan Yin. Aku mengagumimu. Karena kamu telah berlatih di sini selama seribu tahun, kamu pasti tahu tentang situasi Qin Fei yang. Qin Fei yang? Ya, ada rumor bahwa Qin Fei yang dan yang lainnya muncul di tanah Setan Yin. Benarkah itu? Oh, ini. Itu benar. Saya melihat mereka memasuki tanah Setan Yin dengan mata kepala saya sendiri. Dia benar-benar datang ke negeri Iblis Yin. Apa yang terjadi setelah dia memasuki negeri Iblis Yin? Ceritanya panjang. Ku dengar ada kekuatan misterius muncul di wilayah tengah. Orang-orang dan binatang buas dari kekuatan ini memiliki tanda darah di antara kedua alis mereka. Kekuatan mereka lebih kuat dari orang biasa. Konon, Qin Fei yang, Si Gilam Mo, Raja Serigala Bersayap Emas, Pei Tianhong, dan Wang Changyuan pernah bertarung melawan kekuatan misterius ini di kedalaman wilayah tengah. Ada pun apa yang terjadi pada akhirnya, tidak seorang pun tahu. Saya tidak menyangka rumor ini benar. Siapapun yang pernah ke negeri Setan Yin pasti tahu tentang ini. Ini bukan rahasia. Ledakan. Tiba-tiba, aura mengerikan turun dari pintu masuk. Hem. Orang-orang yang berlama-lama di pintu masuk mendongak. Mata mereka bergetar. Mereka melihat seorang pria dan seekor Serigala berdiri di udara. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Terutama pria itu. Dia memegang pedang berwarna merah darah. Seluruh tubuhnya tampak berlumuran darah. Bukankah itu Qin Fei yang dan Raja Serigala bersayap emas? Apakah itu domain pembantaian yang legendaris? Sangat mengerikan. Itu setara dengan senjata Soverein. Namun, mengapa dia mengaktifkan domain pembantaian dan datang ke Tanah Iblis Yin? Semua orang terkejut. Ini adalah kali pertama bagi banyak orang melihat slaughter domain dan mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu Qin Fei yang dan Serigala bermata putih muncul, mereka menundukkan kepala dan mengamati gunung serta sungai di bawah. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan indera ketuhanan mereka dan mengirimkannya ke segala arah. Saudara Qin, bolehkah saya bertanya, siapa yang Anda cari? Jika memang begitu, beritahu kami. Mungkin kami pernah melihatnya sebelumnya, karena kami bersaudara selalu berada di negeri Iblis Yin. Seorang pria parubaya berpakaian hitam mengangkat kepalanya dan bertanya pada Qin Fei Yang. Di belakangnya berdiri lima pria parubaya. Ini adalah tim kecil. Tim seperti ini tidak hanya ada di Tanah Setan Yin, tetapi juga di berbagai tanah terlarang. Lagi pula, dengan kekuatanmu sendiri, tidak mudah untuk bertahan hidup di berbagai daerah terlarang. Oleh karena itu, banyak orang memilih untuk membentuk tim dengan orang lain agar mereka dapat saling menjaga. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Qin Fei Yang tersenyum dan menarik kembali indera ketuhanannya. Ia menatap Serigala bermata putih dan berkata, ke tanah para dewa yang terkubur. Karena tidak ada seorang pun dari klan naga yang dapat ditemukan di sini. Serigala bermata putih menganggup dan juga menarik indera ilahinya. Dia mengaktifkan hukum ruang dan saluran transmisi pun muncul. Langsung, seorang pria dan seekor Serigala memasuki saluran transmisi tanpa menoleh ke belakang. Bagaimana situasinya? Mereka benar-benar ingin pergi ke negeri para dewa yang terkubur. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Ayo pergi! Mereka pasti sedang mencari seseorang yang penting. Semua orang berdiskusi. Tanah para dewa terkubur terletak di antara benua timur dan utara. Tingkat bahayanya tidak kalah dengan tanah setan yin. Setiap hari, banyak sekali orang dan binatang yang mati di tanah para dewa yang terkubur. Di pintu masuk. Itu masih berupa serangkaian gunung yang curam. Di pintu masuk, banyak orang yang sedang memulihkan diri. Beberapa dari mereka bahkan mengalami luka serius. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura kuat itu turun. Orang-orang di bawah terkejut dan mendongak. Itu mereka. Sekilas, mereka mengenali Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Menatap selauter domain dan pedang berwarna merah darah, entah itu manusia atau binatang, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Tidak ada sepatah katapun. Seorang pria dan seekor Serigala melepaskan indera ilahi mereka pada saat yang sama, berguling ke segala arah. Dalam sekejap, ia menempuh jarak puluhan juta mil, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan jejak pangeran dan putri naga. Bagaimana situasinya? Bukankah mereka memblokir pintu masuk area terlarang ini? Mungkinkah mereka melepaskan blokade setelah kita menyerang pangeran klan naga darah di tanah domain berat? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kinfei Yang terdiam. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak akan melanjutkannya. Mengapa? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Kinfei Yang berkata, pangeran pertama klan naga belum meninggal, jadi para pangeran dan putri lainnya pasti sudah menerima beritanya. Maksudmu mereka semua sudah mundur sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Saya tidak berpikir mereka hanya menarik diri. Sekarang, mereka semua harus tetap bersama, dan mereka mungkin sedang mencari kita. Mata Kinfei Yang berkedip sedikit, lalu dia menundukkan kepalanya dan membisikkan beberapa kata ke telinga serigala bermata putih. Oke. Serigala bermata putih menganggup dan membuka saluran transmisi ruang waktu. Aku tidak percaya kalau kita bahkan tidak bisa menemukan satu pun pintu masuk ke tanah domain berat di benua selatan. Kinfei Yang mendengus dingin, dan melangkah ke saluran transmisi dengan serigala bermata putih tanpa melihat ke belakang. Mereka pergi begitu saja. Mereka masih ingin pergi ke pintu masuk tanah domain berat di benua selatan. Bagaimana situasinya? Semua orang saling memandang. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang kuat turun, dipimpin oleh beberapa pria dan wanita muda, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Di belakang mereka, ada dua pengikut, dan aura mereka tak terduga. Itu benar. Mereka adalah pangeran dan putri naga lainnya. Awalnya, saat mereka menerima berita dari pangeran pertama, mereka segera berkumpul dan pergi ke pulau Bango Putih, siap untuk mengejutkan Kinfei Yang. Namun, saat mereka bergegas ke pulau Bango Putih, pulau itu sudah kosong. Kemudian mereka berpikir bahwa Kinfei Yang mungkin akan datang untuk memburu mereka. Bagaimanapun, pangeran klan naga darah diserang oleh Kinfei Yang terakhir kali, jadi mereka menggunakan jaringan istana iblis untuk menyelidiki keberadaan Kinfei Yang. Segera, mereka menemukan bahwa Kinfei Yang telah muncul di pintu masuk tanah iblis Yin. Ketika mereka tiba, Kinfei Yang sudah pergi. Ketika mereka bertanya, mereka mengetahui bahwa Kinfei Yang telah datang ke tempat ini lagi. Setelah itu, tanpa berhenti untuk beristirahat, mereka bergegas datang. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak melihat Kinfei Yang di sini. Di mana Kinfei Yang? Seorang wanita berpakaian hijau menatap orang-orang di bawah dan bertanya dengan nada membunuh. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Kinfei Yang dan Raja Serigala bersayap emas sedang mencari mereka, dan pada saat yang sama, ada sekelompok orang yang mencari mereka. Berbicara. Wanita berpakaian hijau itu berteriak, dan tekanan yang mengerikan melonjak ke arah orang-orang di bawah. Mereka pergi ke pintu masuk wilayah berat di benua selatan. Seseorang berteriak tergesa-gesa. Mereka pergi ke benua selatan lagi. Sepertinya memang seperti yang kita duga. Mereka bersiap memburu kita. Untungnya, kita diberitahu tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah dikalahkan oleh mereka satu persatu. Orang ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Namun, karena kita sudah tahu ke mana mereka pergi, inilah saatnya bagi kita untuk memburu mereka. Apa hebatnya daerah pembantaian? Apa hebatnya punya dua senjata ilahi berdaulat? Para pangeran dan putri mendengus dingin dan mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu dan berjalan masuk. Semula. Mereka semua berjuang untuk diri mereka sendiri. Karena menurut pendapat awal mereka, dengan kekuatan dan sarana yang mereka miliki, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Qin Fei Yang. Tapi sekarang, setelah beberapa konfrontasi, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kemampuan orang ini. Terutama kali ini. Pangeran pertama datang bersama empat pengikut yang penuh percaya diri, tetapi pada akhirnya, ia meninggal sebelum dapat mencapai apapun. Ketika mereka menerima berita itu, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan? Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain menggabungkan kekuatan. Namun, perlu disebutkan bahwa putri kedua, pangeran ketiga, dan pangeran naga darah tidak terlihat dimanapun. Benua Selatan Sebuah gunung terpencil berdiri di perbatasan benua. Di ujung gunung, ada gurun hitam tak berujung, yang merupakan wilayah berat. Setelah melewati sini, seseorang akan mencapai pintu keluar wilayah berat benua barat. Namun, di pintu masuk wilayah berat benua selatan, tidak ada satu makhluk pun saat ini. Suasananya begitu sunyi hingga menakutkan. Dentang. Tiba-tiba, diiringi suara keras, sebuah pintu yang bersinar dengan cahaya ilahi terbuka. Wanita berpakaian hijau dan yang lainnya bergegas keluar dengan agresif, tetapi ketika mereka melihat pintu masuk yang kosong, ekspresi mereka tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka datang ke benua selatan? Di mana dia sekarang? Ada yang tidak beres. Kami tidak hanya tidak melihat Kinfei yang dan Raja Serigala bersayap emas, tetapi kami juga tidak melihat manusia atau binatang buas lainnya. Sebelumnya, saya yang bertanggung jawab untuk menutup pintu masuk di sini. Sebelum saya pergi, masih banyak manusia yang berkultivasi di sini. Seorang pria muda berotot dengan tubuh bagian atas terbuka melirik pintu masuk dengan terkejut. Mendengar perkataan pria berotot itu, pupil wanita berbaju hijau dan yang lainnya sedikit mengecil. Sesuatu pasti telah terjadi karena ini sangat tidak normal. Dia segera bersiap untuk melepaskan indera ilahinya. Dentang. Tapi pada saat ini, diiringi teriakan pedang yang memekakan telinga, kipedang berwarna merah darah membanjiri langit bagaikan gelombang yang mengamuk dan langsung menyelimuti sekelompok orang. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan. Baik itu para pangeran, putri, atau kelompok pengikut, tubuh mereka hancur oleh pedang ki yang mengerikan di tempat. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ledakan. Dentang. Akan tetapi, saat jiwa ilahi sekelompok orang hendak dimusnahkan, aura senjata ilahi berdaulat muncul dan langsung menghancurkan kipedang berwarna merah darah. Itu mereka. Salah satu pengikutnya menunjuk ke puncak gunung yang tidak jauh dan meraum dengan marah. Yang lain mengikuti jarinya dan segera melihat portal ruang waktu di puncak gunung. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih berdiri di depan portal. Jika bukan karena senjata ilahi berdaulat, kau pasti sudah mati sekarang. Kau ingin memburu kami dengan kemampuan yang sangat minim. Kembalilah, mandi, dan tidur lebih awal. Serigala bermata putih mencibir dan mengikuti Qin Fei Yang ke portal ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Bajingan Kelompok putri dan pangeran menjadi marah. Kelompok pengikut itu memandang portal ruang waktu yang menghilang dengan cepat dan terdiam. 3489 Para pangeran dan putri marah dan tidak setuju, tetapi kelompok pengikut lebih takut dan kagum. Mereka sekali lagi ditipu oleh Qin Fei Yang dan hampir musnah. Tidak. Faktanya, tidak ada bedanya dengan dimusnahkan. Karena tubuh fisik mereka semua hancur. Seperti yang dikatakan serigala bermata putih, jika bukan karena senjata ilahi berdaulat mereka, mereka pasti sudah hancur. Yang paling menakutkan adalah otak dan rencana Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena itu jelas, Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah memikirkannya, mereka pun bergabung. Dan mereka juga menduga bahwa mereka sedang mencarinya. Oleh karena itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan dengan sengaja mengungkap keberadaan mereka, memikat mereka ke sini dan memberi mereka pukulan yang mematikan. Bisa dikatakan demikian. Setiap langkahnya berada dalam perhitungan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka telah dituntun oleh hidung. Yang mulia, mari kita kembali ke sarang naga. Salah satu pengikut memandang jiwa ilahi wanita berpakaian hijau dan mendesah. Kembali ke sarang naga. Wanita berpakaian hijau itu mengangkat alisnya. Ya, kembali ke sarang naga. Pengikut itu mengangguk. Pengikut lainnya juga terdiam. Mereka juga setuju untuk kembali ke sarang naga. Karena dalam beberapa pertempuran ini, naga tidak pernah bisa menang. Mereka semua ditekan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pangeran pertama, putri kedua, pangeran ketiga, pangeran keempat, dan para pangeran serta putri yang berdiri di depan mereka berturut-turut jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekarang, hanya putri kecil yang selamat. Pendeknya, mereka sudah kehilangan kepercayaan pada putri dan pangeran mereka sendiri, mustahil bagi mereka untuk melawan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kesenjangannya terlalu besar. Aku tidak akan kembali. Memalukan sekali untuk kembali sekarang. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Para putri dan pangeran mendengus dingin. Melihat ini. Kelompok pengikut itu mendesah. Tidak bisakah mereka melihat kenyataan dengan jelas. Qin Fei Yang dan yang lainnya, baik dari segi otak maupun kemampuan, lebih baik dari mereka. Apakah mereka harus menunggu sampai mereka mati di tangan pihak lain sebelum mereka bersedia menyerah? Benua Selatan. Di luar pintu masuk tanah iblis Yin, di udara di atas pegunungan. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih berdiri menghadap angin. Luar biasa. Serigala bermata putih tertawa keras. Meskipun ia tidak berhasil membunuh sekelompok orang, ia berhasil menghancurkan tubuh fisik sekelompok orang. Itu bisa dianggap sebagai pelampiasan amarahnya. Qin Fei Yang menyapu pandangannya ke tanah setan Yin dan merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, selain putri kecil Ras Naga, para pangeran dan putri lainnya semuanya telah menderita kerugian besar. Selanjutnya, mereka harus memilih untuk kembali ke Sarang Naga. Kembali ke Sarang Naga. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Apa maksudmu? Qin Fei Yang curiga. Mereka semua orang yang sombong dan angkuh. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan ini? Saya dapat menjamin bahwa mereka akan tetap berada di luar dan memikirkan cara untuk menghadapi kita. Serigala bermata putih tersenyum meremehkan. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia merasa itu masuk akal. Namun, putri kecil para naga ini, bukankah kita harus memberinya pelajaran? Aku tidak percaya dia tidak tahu bahwa pangeran pertama meninggalkan jiwanya di Sarang Naga. Serigala bermata putih mendengus dingin. Belum tentu. Saat kau bertemu dengannya, kau juga mendengar apa yang dikatakannya. Dia dan pangeran pertama naga tidak memiliki hubungan baik. Ada banyak hal tentang pangeran pertama naga yang tidak diketahuinya. Sederhananya, keduanya saling menjaga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka masing-masing punya motif sendiri, dia harus mengakui bahwa mereka membutuhkan putri kecil naga sebagai sekutu. Karena itu, dia tidak setuju untuk menyerang putri kecil naga. Kalau begitu, mengapa kita tidak tinggal di sini sebentar? Jika para naga benar-benar ingin kembali ke Sarang Naga, ini adalah satu-satunya cara. Kita juga bisa memberi mereka pukulan yang mematikan. Serigala bermata putih berpikir sejenak dan berkata, Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dia menekan aura pedang merah darah dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Pria dan Serigala itu segera bersembunyi di kehampaan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Masa slaughter domain akhirnya berakhir. Namun hingga kini rombongan naga itu belum datang. Jelas sekali. Orang-orang ini tidak memilih untuk kembali ke Dragon Nest. Ketika domain pembantaian berakhir, Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Pedang merah darah menghilang, dan aura pembunuh juga meredah. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Serigala bermata putih menoleh dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Sekarang. Qin Fei Yang merenung sejenak, matanya berkedip, dan berkata, sudah waktunya untuk pergi ke tiga tempat terlarang lainnya untuk melihat-lihat. Momong-omong, lelaki tua berjanggut putih itu, di mana kau melemparkannya? Aku melemparkannya ke laut awan langit. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, saya tidak tahu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening, aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu merasa bahwa lelaki tua berjanggut putih ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Kamu terlalu banyak berpikir. Saat dia dikejar oleh pangeran naga pertama dan yang lainnya, kau tidak melihat ekspresi ketakutannya, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti akting. Serigala bermata putih meremehkan. Mungkin itu hanya imajinasiku. Qin Fei Yang berbisik. Berdengung. Tiba-tiba, batu dewa transmisi suara berbunyi. Qin Fei Yang mengeluarkan batu dewa transmisi suara dan melihatnya, lalu membawa Serigala bermata putih ke alam kurakura hitam. Kemudian, dia mengaktifkan batu dewa transmisi suara, dan bayangan tetua huo segera muncul. Penatua huo terkekeh, tindakanmu agak cepat. Tidak lama setelah kau membunuh pangeran pertama naga, kau menghancurkan tubuh para pangeran dan putri lainnya. Pangeran pertama belum mati. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang tua itu sudah tahu. Aku juga tidak menyangka dia benar-benar akan meninggalkan jiwa sucinya di sarang naga. Kata penatua huo. Bagaimana kamu tahu? Qin Fei Yang curiga. Saat kalian bertempur di Pulau Bango Putih, lelaki tua ini bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pertempuran. Jangan berkecil hati. Meskipun kali ini tidak berjalan sesuai rencana, rencananya tetap sangat berhasil. Penatua huo tersenyum tipis, matanya penuh dengan dorongan. Bukannya aku patah semangat, tapi hatiku dipenuhi rasa cemas. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalian anak muda, jangan cepat puas. Kalau orang tua ini yang bisa mencapai titik ini, saya pasti akan merasa sedikit bangga. Penatua huo menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saya mengirimi anda pesan sekarang karena saya punya berita untuk disampaikan. Para putri dan pangeran itu saat ini sedang memulihkan diri di klan Hei. Dia klan. Qin Fei Yang tercengang. Mengapa kedengarannya agak familiar? Serigala bermata putih menatap tetua huo apakah itu keluarga nomor satu di benua selatan, klan Hei? Ya. Penatua huo mengangguk. Serigala bermata putih mengangguk, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kita keluar dari tanah iblis Yin, kita bertemu dengan seseorang bernama Yun Zifeng. Yun Zifeng. Qin Fei Yang bergumam, lalu menepuk kepalanya dan mengangguk, sekarang aku ingat. Saat itu, kupikir orang ini cukup baik. Yun Zifeng berasal dari klan Yun, yang merupakan keluarga nomor dua di benua selatan. Leluhur tua klan Yun adalah wakil kepala aola dewa templar. Klan Hei merupakan keluarga nomor satu di benua selatan, dan leluhur tua dewa templar juga merupakan kepala aola dewa templar. Menurut Pei Tianhong, ada dendam yang mendalam antara kedua keluarga. Pei Tianhong bahkan menyarankan agar dia melibatkan klan Yun. Qin Fei Yang menatap tetua huo dan bertanya, mengapa mereka pergi ke klan Hei untuk memulihkan diri. Menurutku, pertama-tama, mereka kebetulan berada di benua selatan. Kedua, mereka mungkin menyadari kekuatan klan Hei dan ingin menyeret mereka untuk berurusan denganmu. Lagi pula, jika kau mendapat dukungan dari klan Hei, itu sama saja dengan mendapat dukungan dari dewa templar. Kata Pei Tua Huo. Qin Fei Yang mengerutkan kening, namun, klan Hei tidak memiliki keputusan akhir di dewa templar. Masih ada klan Yun. Pei Tua Huo sedikit tertegun, lalu tersenyum, sepertinya Anda sudah mengetahui situasi dewa templar. Pei Tua sudah pernah memberitahuku sebelumnya. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitu. Pei Tua Huo tiba-tiba tersenyum. Dia lupa bahwa Qin Fei Yang masih memiliki Pei Tianhong di sisinya. Pei Tianhong pada dasarnya tahu apa yang dia ketahui, jadi dia langsung berkata, kekuatan dewa templar tidak boleh diremehkan. Maksudmu, kau ingin aku melibatkan klan Hei? Qin Fei Yang bertanya. Di hadapan para naga yang kuat, bagaimana mungkin klan Hei memilih untuk berdiri bersamamu? Tidak semua orang di Sky Cloud Domain mendukungmu seperti Demonic Hall dan Rock Cultivator Alliance. Pei Tua Huo memutar matanya. Qin Fei Yang tersenyum malu dan bertanya, lalu, apa maksudmu? Mulailah dengan klan Yun. Klan Hei pasti akan memilih untuk mengikuti klan naga. Dan klan Yun, yang menentang klan Hei, adalah kesempatan bagimu. Namun, masalah ini masih terserah Anda untuk memutuskan. Kata Pei Tua Huo. Qin Fei Yang berpikir sejenak dan bertanya, lalu, siapa yang bertanggung jawab atas senjata ilahi berdaulat milik Dewa Templar. Semua orang tahu bahwa hal terpenting bagi suatu kekuatan adalah senjata ilahi berdaulat. Memiliki senjata ilahi berdaulat sama saja dengan memiliki kekuatan besar. Para naga dan kelompoknya akan pergi ke klan Hei. Di satu sisi, mereka menghargai kekuatan Dewa Templar. Di sisi lain, itu karena senjata ilahi yang berdaulat. Karena itu, kalau mereka benar-benar ingin ikut campur, mereka pasti akan melibatkan pihak yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Dewa Templar sedikit istimewa. Oleh karena itu, senjata ilahi berdaulat ditempatkan di tanah suci para Dewa Templar. Dan tempat ini, konon kedua leluhur tua klan Hei dan klan Yun harus mengeluarkan kunci pada saat yang sama untuk membukanya dan mengeluarkan senjata ilahi berdaulat. Penatua Huo menjelaskan. Kinfei yang bertanya, itu berarti mereka tidak memiliki kendali langsung atasnya. Tidak. Dalam istilah awam, senjata ilahi berdaulat ini bukan milik siapapun. Itu adalah milik bersama kedua keluarga. Penatua Huo mengangguk. Kalau begitu, ini menarik. Jika klan Hei benar-benar bekerja sama dengan naga, maka klan Hei pasti akan menggunakan tangan naga untuk merebut kunci lain dari klan Yun dan memperoleh hak untuk mengendalikan senjata ilahi berdaulat. Pada saat itu, klan Yun tidak akan lagi memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan klan Hei. Kinfei yang tertawa. Itu benar. Selama bertahun-tahun ini, klan Hei telah menunjukkan tanda-tanda akan menekan klan Yun. Begitu klan Hei memperoleh senjata ilahi berdaulat, klan Yun pasti akan menjadi target pertama yang akan disingkirkan. Saya yakin klan Yun juga sangat jelas tentang hal ini. Namun, saat ini, klan Yun masih belum tahu bahwa naga telah memasuki klan Hei. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan memiliki sedikitpun pertahanan. Jadi saat ini, jika menurutmu kekuatan klan Yun berguna untukmu, kamu dapat mencoba mencari mereka. Kata Penatua Huo. Kinfei yang merenung sejenak lalu tersenyum, kalau begitu, biar aku yang memikirkannya. Baiklah, orang tua ini tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Kau bisa memutuskan sendiri. Penatua Huo tersenyum tipis. Karena penampilan Kinfei yang sudah cukup luar biasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mungkin itu menjadi hambatan yang lebih besar. 3490. Kinfei yang menganggup dan bertanya dengan khawatir, bagaimana keadaan Cu Yun sekarang. Dia baik-baik saja. Dia sedang merekonstruksi jiwa ilahi dan tubuhnya. Penatua Huo tersenyum. Tolong minta maaf padanya untukku. Kinfei yang menghela nafas. Kita semua keluarga, tidak ada yang perlu disesali. Penatua Huo melambaikan tangannya. Kinfei yang merasa sangat tersentuh. Meskipun dia menghadapi raksasa seperti Rasnaga, Aula Kerajaan Iblis dan Aliansi Penggarap Longgar tetap mendukungnya. Ada pepatah yang mengatakan, cinta sejati hanya terungkap dalam kesulitan. Dia tidak bisa melupakan persahabatan seperti ini. Oh, benar. Apakah kamu membantu pemimpin Aliansi dan yang lainnya membuka pintu potensi? Penatua Huo tiba-tiba bertanya. Hmm. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia menoleh ke Serigala bermata putih dan bertanya, apakah kamu memberi mereka pil? Dengan baik. Aku pikir begitu, tapi aku tidak berpikir begitu. Serigala bermata putih juga tidak yakin. Ada terlalu banyak hal yang terjadi setiap hari dan dia tidak dapat mengingat semuanya. Saya pun tidak dapat mengingatnya. Kinfei yang tersenyum pahit. Ia merenung sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Terlepas dari apakah mereka sudah membukanya atau belum, kami akan memberi mereka beberapa pil. Bahkan jika mereka tidak membutuhkannya, kami dapat meninggalkannya untuk keturunan mereka. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau memberikan sebagian ke istana iblis juga? Penatua Huo terkekeh. Tentu saja. Kinfei yang tertawa. Bocah, aku tidak salah menilai kamu. Penatua Huo tersenyum dan berkata, kalau begitu, kalian bisa pergi dan melakukan pekerjaan kalian. Jangan lupa untuk berkultivasi saat kalian punya waktu luang. Oke. Kinfei yang menganggup dan menepuk kepalanya. Dia menatap Tetua Huo dan berkata, momong-momong, bantu aku menyelidiki keberadaan naga api. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Saya akan mengirimi anda pesan segera setelah saya mendapat kabar. Kata Penatua Huo. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum penuh terima kasih dan mematikan batu transmisi suara ilahi. Kemudian, dia memasuki kastil kuno dan mengeluarkan seratus pil yang dapat membuka pintu potensi. Pil-pil yang disempurnakan dan Wang Cai semuanya tertinggal di ruang pemurnian pil, jadi kalau dia menginginkannya, dia tinggal pergi dan mengambilnya. Kirimkan ke Devil Hall dan Rock Cultivator Alliance. Hati-hati saat kau pergi ke aliansi penggarap nakal. Jangan biarkan putri kecil para naga menemukanmu. Kinfei yang memberikan pil itu kepada serigala bermata putih dan memberi instruksi. Itu mudah sekali. Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya. Setelah meninggalkan dunia kura-kura hitam, ia mengaktifkan hukum ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Akan sangat hebat jika aku dapat menguasai hukum ruang waktu juga. Terus terang saja. Melihat serigala bermata putih berlarian dengan hukum ruang waktunya diaktifkan, dia merasa sedikit iri. Segera setelah, dia mendarat di puncak gunung terdekat dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Keluarga Yun. Dia klan. Tampaknya perjalanan ketiga daerah terlarang lainnya harus ditunda sedikit lebih lama. Karena jika dia pergi ketiga tempat terlarang terlebih dahulu dan menunggu klan He menguasai senjata ilahi berdaulat lalu melenyapkan keluarga Yun dalam satu gerakan, maka sudah terlambat untuk berbuat apapun. Tunggu. Apakah Yun Zifeng ini ada hubungannya dengan Yun Siang? Gumam Kin Feiyang. Nama keluarga mereka sama, dan nama mereka hanya berbeda satu kata. Sungguh sulit dipercaya bahwa mereka tidak ada hubungan keluarga. Setelah merenung sejenak, Kin Feiyang mengeluarkan batu dewa transmisi suara dan mengirim pesan ke Yue Qing. Setelah beberapa saat, bayangan Yue Qing akhirnya muncul. Kin Dage. Di depan Kin Feiyang, Yue Qing sangat patuh dan lembut. Apakah kamu masih di benua barat? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Dalam. Yue Qing mengangguk. Kin Feiyang bertanya, apakah para naga datang mencarimu? Ya. Miau-miau dan saya dibawa ke mereka untuk diinterogasi. Namun, kami telah mengatakan bahwa hubungan kami dengan Anda tidak sebaik yang dipikirkan semua orang. Kami hanya ingin bantuan Anda untuk segera mendirikan Menara Tianyu di benua timur dan barat. Selain itu, Balai Iblis dan Aliansi Penggarap Keliling membantu kami melakukan verifikasi, sehingga para naga tidak ragu. Yue Qing tersenyum. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, di mata klan naga, Aula Iblis, Aliansi Penggarap Keliling, dan menara Tianyu mu semuanya adalah orang-orang sombong yang tidak tahu berterima kasih. Tidak masalah apa yang dipikirkan para naga, selama kita memiliki hati nurani yang bersih di hati kita. Kata Yue Qing. Sikap yang baik. Kin Feiyang mengangguk setuju dan bertanya, apakah Yun Xiang menghubungimu selama periode ini? Tidak. Setelah dia pergi, dia tidak menghubungi kami. Kami berinisiatif untuk menghubunginya, tetapi kami tidak pernah berhasil. Yue Qing mendesah, wajahnya penuh kekhawatiran. Kin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya, lalu apakah dia mengungkapkan identitasnya kepadamu? Identitas. Yue Qing sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, identitas apa yang dia miliki. Ketika Kin Feiyang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Aku baru saja bertemu seseorang baru-baru ini. Nama orang ini hampir sama dengan Yun Xiang, jadi aku ingin bertanya apakah dia ada hubungannya dengan Yun Xiang. Nama yang sama dengan kakak Yun. Yue Qing terkejut. Dalam. Orang ini bernama Yun Zifeng, anggota keluarga Yun di benua selatan. Kin Feiyang mengangguk. Yun Zifeng. Yue Qing merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah mendengar kakak Yun menyebutkan nama ini sebelumnya. Itu pasti hanya kebetulan. Lagi pula, ada begitu banyak orang di alam awan langit, dan bahkan ada orang dengan nama yang sama, belum lagi perbedaan satu karakter. Itu benar. Kin Feiyang berpikir sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum, baiklah, jaga dirimu baik-baik. Oke, jaga dirimu juga. Yue Qing tersenyum manis. Kin Feiyang mematikan batu dewa transmisi suara, menggelengkan kepalanya, dan menyimpannya. Mungkin dia benar-benar terlalu banyak berpikir. Hah. Tiba-tiba, Kin Feiyang menatap kekosongan di depannya dan merasakan dua aura menyerbu. Mungkinkah itu orang-orang dari naga? Langsung. Dia mengaktifkan seni penyembunyian lagi dan langsung bersembunyi dalam kehampaan. Segera. Dua sosok memasuki pandangannya. Sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita, tetapi mereka bukanlah putri dan pangeran para naga. Keduanya tampak muda, berusia sekitar 20 tahun, dan kultivasi mereka tidak buruk, di alam dominator. Kin Feiyang awalnya tidak peduli, asalkan mereka bukan putri dan pangeran dari klan naga, tidak masalah. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba mendapati mereka agak familiar. Dia merenung dengan hati-hati dan menepuk kepalanya. Jadi itu mereka. Mereka benar-benar ditakdirkan. Ketika pria dan wanita itu melewati puncak gunung, mereka tidak berhenti sama sekali dan terbang langsung ke tanah iblis yin. Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu mengikutinya tanpa suara. Tidak lama kemudian, dia mengikuti pria dan wanita itu ke dalam hutan di luar pintu masuk tanah iblis yin. Anehnya, ada tiga sosok lain di hutan. Pemimpinnya juga seorang pemuda, mengenakan jubah ungu. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi ada sedikit kesuraman di antara alisnya. Di belakangnya, ada dua pria berjubah hitam, tanpa ekspresi dan sangat dingin. Tingkat kultivasi pemuda berjubah ungu itu berada di alam dominator, sedangkan dua pria berjubah hitam itu berada di alam dominator puncak. Pria dan wanita itu mendarat di hutan dan berjalan di depan pemuda berjubah ungu, dengan senyum mengjilat di wajah mereka, dan berkata, maaf telah membuat Tuan Muda Tian menunggu. Tidak apa-apa. Pemuda berjubah ungu yang disebut Tuan Muda Tian dan melambaikan tangannya dan kemudian bertanya, apakah Anda tahu mengapa saya ada di sini? Tolong beritahu kami, Tuan Muda Tian. Pria dan wanita itu memandang pemuda berjubah ungu. Tuan Muda Tian tersenyum, dua hari yang lalu, Tuan Muda ini mendengar tentang dendam antara Anda dan Yun Xi Feng. Tuan Muda ini memikirkannya dan memutuskan bahwa musuh dari musuhku adalah temanku, jadi Tuan Muda ini memutuskan untuk membantu Anda memecahkan masalah ini. Benar-benar. Pria dan wanita itu saling berpandangan, dan secerca kegembiraan tampak di wajah mereka. Tentu saja. Tuan Muda Tian menganggup dan tersenyum, jangan bicarakan dendam antara aku dan Yun Xi Feng. Bahkan jika kita semua adalah murid istana dewa, Tuan Muda ini tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Terima kasih, Tuan Muda Tian. Pria dan wanita itu sangat berterima kasih. Tuan Muda Tian berkata, namun, Anda harus bekerja sama dengan saya. Selama kami bisa menyelesaikan masalah ini, kami akan melakukan apa saja. Pria dan wanita itu berkata tanpa ragu. Oke. Sekarang, kirimi dia pesan dan suruh dia datang ke sini. Selama kamu bisa menipunya di sini, Tuan Muda ini akan menjamin bahwa dia tidak akan bisa kembali. Tuan Muda Tian tersenyum dingin, dan cahaya menakutkan melintas di matanya. Mendengar ini. Pria dan wanita itu menundukkan kepala dan merenung. Menarik. Qin Fei yang berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri. Dia tidak menyangka akan ada yang berani memasang jebakan untuk membunuh Yun Zifeng. Orang harus tahu bahwa Yun Zifeng adalah anggota keluarga Yun. Tanpa latar belakang serupa, siapa yang punya nyali seperti itu. Oleh karena itu, identitas Tuan Muda Tian yang disebut ini jelas bukan orang biasa. Tunggu. Baginya, bukankah ini kesempatan untuk dekat dengan keluarga Yun? Yun Zifeng adalah murid keluarga Yun. Selama dia menyelamatkan Yun Zifeng nanti, Yun Zifeng pasti akan berterima kasih padanya. Pada saat itu, melalui hubungan ini, akan lebih mudah untuk dekat dengan petinggi keluarga Yun. Pada saat ini, wanita muda itu menggertakan giginya, menatap pria muda di sampingnya, dan berkata, saya akan mengiriminya pesan. Pemuda itu tertegun dan mengerutkan kening, kamu tidak menghapus jembatan kontraknya. Tidak. Saya meninggalkan jembatan kontraknya untuk berjaga-jaga jika saya membutuhkannya di masa mendatang. Wanita muda itu mencibir. Lelaki itu menganggup dan berkata, jadi begitulah. Kupikir kau benar-benar menyukainya dan ingin meninggalkan jalan keluar untukmu sendiri. Apa maksudmu? Jika aku benar-benar menyukainya, akankah aku mengikutimu sampai ke ujung dunia begitu lama? Wanita itu melotot marah ke arah pria itu. Melihat hal itu, pemuda berbaju umu itu berkata, sudah, jangan berdebat lagi, cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Oke oke oke. Pria dan wanita itu buru-buru menganggup. Wanita muda itu mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Setelah beberapa saat, batu transmisi suara dewa akhirnya bereaksi, dan bayangan pemuda lain berpakaian ungu muncul. Benar sekali, dia adalah Yun Zifeng. Liu Mei, kau wanita jalang yang bau, beraninya kau mengirimiku pesan. Ketika Yun Zifeng melihat wanita itu, kemarahan yang mengerikan segera muncul di wajahnya. Jangan terlalu gelisah. Liu Mei mendengus dan berkata dengan acu-ta'acu, kali ini, aku mengirimimu pesan untuk bertanya, apakah kamu akan memberiku dan Zhang Chuan jalan keluar? Jalan keluar? Apakah menurutmu itu mungkin? Yun Zifeng tertawa seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Oke. Kalau begitu, datanglah ke negeri setan yin sekarang. Kami akan menanganinya sekali dan untuk selamanya. Namun, kamu hanya boleh datang sendiri. Kalau tidak, kamu bisa lupa menemui kami. Setelah Liu Mei selesai berbicara, dia mematikan batu transmisi suara dewa. Dan Liu Mei dan Zhang Chuan di sebelahnya adalah orang-orang yang menipu Yun Zifeng. Terlebih lagi, pada saat itu, mereka berdua berpura-pura menyedihkan di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan hampir menggunakan tangan mereka untuk membunuh Yun Zifeng, si tua hitam, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Qin Fei Yang memiliki kesan yang mendalam terhadap kedua orang ini. Kedua orang ini.